Pertemuan untuk membahas mengenai chapter 10 ya, tentang kapitalisasi bunga nih yang paling seru ya, yang paling seru. Nah, kalian perlu dengan serius menyimak pembahasan saya, karena mulai dari chapter 10 ini kita akan bahas hal yang sedikit perlu fokus lebih ya. Kalau mungkin chapter 8-9 kemarin masih, ah, gampang Pak, biologi alaset cuma gitu-gitu aja, cemen, apalagi kata TK ya. Ah, ya teman-teman gampil Pak, ya teman-teman menitihasi-asetuing gitu-nya. Paling kata asar, ah ya teman-teman cemen pisan cenahnya. Nah, kalau di chapter 10, nah ini kalian harus mulai fokus ya, karena di sini kita akan bahas mengenai aset tetap, dan aset tetap ini adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan. Nanti di chapter 10 ini kita akan bahas mengenai kapitalisasi bunga ya, yang paling penting ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas, kita bagi dalam dua pertemuan, kapitalisasi bunga, sama yang kedua pertemuan di depan tentang pertukaran aset tetap. Nanti gimana kalau ada commercial substance maupun no commercial substance. Nanti kita akan lihat. Terus nanti, jadi empat pertemuan ini kita akan berbicara, it's all about aset tetap. Ya, seperti itu. Dua pertemuan awal tentang perolehan sama pengukurannya, gitu ya. Bermain di revaluasi, bermain di interest capitalization, kemudian juga bermain di model revaluasi, model biaya, gitu. Nah, pecatatannya ya, nanti di pertemuan ketiga sama keempat nanti itu akan berbicara mengenai depresiasi. Itu akan seru banget, ya. Jadi, empat bab ini, empat pertemuan ini khusus membahas aset tetap ya. Di pertemuan ini, ini pertemuan sebelas ya, kalau tidak salah. Sebelas sama dua belas, itu akan berbicara tentang chapter sepuluh. Tiga belas, empat belas, akan berbicara mengenai depresiasi. Jadi kayak gitu. Jadi ini sebetulnya lebih enak ya. Cuma pembahasannya panjang. Oke, kita akan lihat seseru apa kita akan belajar mengenai aset tetap ini ya. Kalau gitu, saya share screen langsung ya. Oke, saya share screen langsung. Nah, ini dia ya. Kita akan belajar mengenai aset tetap. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Nanti kalian tinggal jawab ya, as always. Kalian tinggal jawab as always. Pertama adalah, siapa sih ya? Yang pertama adalah, tuh, saya screenshot dulu sebagai bukti kehadiran kita. Iya. Oke. Pertama, saya mau absen dulu ya. Kita absen dulu. Absen satu, tunggu saya buka dulu. Oke. Ahmad Behaki Salam. Dir, Pak. Alia Iklimah. Hadir, Pak. Asargani, as always ya. Kalian silakan jawab hadir. Kemudian tampilkan videonya, biar saya bisa lihat. Sudah nambah jerawatnya di mana, sudah mandi atau belum. Sudah ya. Oke, Alia tadi izin ke saya sebentar. Bili, Vanessa, Sino, Haji. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siap. Dery Novel Subrata. Hadir, Pak. Kemudian, Zik Diat Moko Duyanggoro. Hadir, Pak. Zikri Fadila. Hadir, Pak. Oke, Erik Efra Takataren. Hadir, Pak. Ersa Hanisa. Hadir, Pak. Kemudian, Firda Pangestia. Eh, suara. Febrian Adam. Hadir, Pak. Kemudian, Firda Pangestia. Hadir, Pak. Horas Simanjuntak. Siap, hadir, Pak. Mantap juga. Ilham Sabrian Davani. Oke, Kemala Marsya Parahita. Ada? Hadir, Pak. Martin Panoloi. Jangan lupa dikasih tahu tuh. Kasian nanti dia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Alif Al-Fala Tisno. Hadir, Pak. Oke. Kemudian, Muhammad Amirul Mu'min. Hadir, Pak. Kemudian, Azam. Azam, ada Azam? Hadir, Pak. Oke. Kemudian, Nadira Rahmatia. Hadir, Pak. Waduh, Nadira. Udah bangun, ya? Enggak, enggak. Canda, canda. Terus, Rizka Valentini. Hadir, Pak. Terus, saya lihat. Nur Alamsyah. Hadir, Pak. Rahma Budi. Terus, saya lihat juga. Masalah, Pak. Hadir, Pak. Bang Rizwell. Mana, Bang Rizwell? Mana suara? Ini, Pak. Romiza, Nabila Siregar. Hadir, Pak. Mana, sih, Romiza? Yang mana, ya? Saya lupa. Romiza? Iya, Pak. Hadir. Oh, iya. Siap. TK Salsabila. Hadir, Pak. Uzli Patil Hafiz. Iya, Pak. Hadir. Yuan? Yuan, Yuan. Hadir, Pak. Hadir. Ye Yuan, siya, siya. Zidan. Mana, nih, Mang Zidan, nih? Aduh, Mang Zidan. Oke, lah. Saya absenin dulu. Baik. Oke, ya. Kita akan bahas mengenai chapter 10 ini. Hadir, Pak. Oh, siap, Zidan. Thank you, ya. Kemudian, kita akan bahas pada pertemuan chapter 10 ini. Kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Yang pertama, yang ini. Kemudian, yang kedua adalah sisi kanan ini, ya. Ini pertemuan ke-12. Dan ini akan kita bahas. Yang sisi kiri kita akan bahas di pertemuan 11. Pertemuan hari ini. Oke, kita akan bahas yang PPE sama yang interest cost during construction, ya. Nanti sisanya akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Nah, nanti akan ada yang sangat menyenangkan, ya. Yang menyenangkan itu yang mana, ya. Ketika ada pertukaran. Nah, yang ini dia. Exchange of non-monetary asset, ya. Ini minggu depan. Ini kalian harus pahami yang titik beratnya adalah di sini. Interest cost during construction, ya. Oke, tunggu bentar, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap kita istilahkan dengan fixed asset atau planned asset, gitu ya. Aset tetap itu is property, plan, and equipment, ya. Jadi, tidak hanya gedung saja, tetapi juga mencakup tanah dan juga peralatan, ya. Seperti komputer, mobil, mobil peralatan, bukan? Iya lah, kita kategorikan sebagai equipment, ya, dalam mobil, ya. Nah, itu adalah yang termasuk ke dalam PPE, ya. Atau aset tetap kita istilahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama, apa sih kategorinya? Kenapa kita bisa mengobohkan suatu aset menjadi fixed asset? Pertama, ada tiga kriteria, yaitu dia memang dipakai dalam operasi perusahaan. Dan bukan untuk dijual, ya. Yang kedua, dia sifatnya long term, ya. Dan karena dia long term berarti didepresiasi, seperti itu. Dan yang ketiga, dia memiliki physical substance. Atau dia memiliki fisik, tidak seperti, apa namanya, makhluk halus, ya. Tetapi adalah makhluk yang bisa dipegang. Kok makhluk? Tapi dia adalah suatu benda yang bisa dipegang, ya. Yang emang ada fisiknya. Nah, itu adalah aset tetap. Kalau aset yang nggak bisa dipegang, tidak memiliki physical substance, itu bukan aset tetap. Itu adalah aset tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya franchise, contohnya adalah copyright, gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau aset tetap, pertama ini, ya. Satu, dua, dan tiga. Use in operation, long term, dan physical substance, ya. Nah, di sini, kalau ternyata dia akan dijual, ya. Kita tidak bisa mengelompokkan sebagai aset tetap. Tapi kita mengelompokkan dia sebagai PSAK 13, ya. PSAK 13. Yaitu apa? Properti investasi. Jadi, properti investasi. Nah, jadi properti investasi. Ini, ini kalian harus bisa memisahkan, ya. Properti investasi, terus juga mana dia adalah persediaan, dan mana dia adalah aset tetap. Aset tetap ini diatur di PSAK 16, ya. PSAK 16, ya. Itu dia. Nah, kalau ternyata dia untuk dijual, dibeli, untuk dijual kembali, walaupun dia seperti rumah atau mobil, itu kan sejatinya adalah aset tetap, ya. Nah, tetapi dilihat tujuannya. Kalau kita kategorikan sebagai aset tetap, yang kita kategorikan sebagai aset tetap adalah yang digunakan dalam operations, ya. Walaupun mobil itu kan long term, ya, in nature, jangan panjang, kan, lebih dari satu tahun, dan memiliki fisik, gitu. Tetapi tujuannya bukan untuk digunakan, tapi tujuannya untuk dijual, gitu ya. Karena tujuannya untuk dijual, maka kita tidak bisa mengkategorikan mobil tersebut sebagai aset tetap. Nah, kita kategorikan sebagai apa, Pak? Kalau dijual dalam waktu dekat, gitu ya, bahwa, ah, kayaknya nanti akan naik, tuh, di masa yang akan datang, gitu ya. Mobil apa, Pak? Seperti mobil, ya, mobil antik, misalkan, ya. Nah, mobil antik seperti itu kan, kalau kita jual, kita miliki dalam waktu yang lama, itu biasanya akan naik harganya, gitu ya. Karena, ya, pasar mobil antik itu memang tidak bisa, tidak berlaku lagi, ya, seperti pasar mobil bekas, ya. Kalau pasar mobil bekas kan dibeli, turun tuh harganya. Misalkan Mitsubishi Expander dibeli, ya, tahun depan, ya, turun harganya, gitu ya. Beda halnya dengan mobil antik, ya. Dibeli sekarang, tahun depan bisa naik. Seperti itu. Kalau memang tujuannya adalah dijual, gitu ya, dalam jangka waktu yang akan datang, maka dia dikategorikan sebagai properti investasi, gitu. Nah, kalau dia memang bisnisnya adalah dealer, jual beli mobil, maka bukan properti investasi, ya. Tetapi, dia maksudnya sebagai persediaan, ya, PSAK 14. Ini sudah kita bahas di mana? Di chapter 8 dan 9, dan di pertemuan 9 dan 10, ya. Seperti itu. Jadi, dijual kembali itu, dirihat tujuan utamanya. Kalau dia properti investasi, maka di-keep dulu sebentar, mungkin lebih dari satu tahun, baru tahun depan dijual. Nah, tapi, kalau ternyata bisnis utama dia adalah jual beli mobil, gitu ya, maka dia dikategorikan sebagai persediaan. Seperti itu, ya. Dikategorikan sebagai properti investasi kalau bisnis utamanya bukan jual beli mobil. Misalkan perusahaan, ya, manufaktur, gitu ya. Kemudian, ownernya itu ternyata memang suka mobil antik. Nah, jadikan manufaktur bisnis utamanya, jualan sepatu, misalkan, ya. Ya, tetapi dia punya mobil antik. Nah, seperti itu. Itu sebagai properti investasi, ya. Mobil antik tersebut. Karena kan tidak digunakan, tapi memang dipajang, dan nanti kalau ada yang nawar, ya dijual, gitu. Seperti itu. Jadi, kategorinya adalah, yang paling penting itu adalah memang digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, itu kalau digunakan dalam operasional perusahaan, maka mobil tersebut adalah aset. Ya, seperti itu. Dan dicatat dengan PSAK 16, bukan dengan PSAK 13, 17. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, pada saat kita membeli aset tetap, kita mencatatnya pada apa, gitu. Pada harga yang mana, nih? Harga pasar, atau harga pembuatannya, atau harga apanya. Nah, yang pasti karena aset tetap tersebut, ya, bisa berbagai macam kategori, ya. Kalau dia properti, nah, propertinya dilihat. Kalau dia gedung, nah, biasanya dibangun dulu. Nah, maka harga pembangunan gedung, yang dicatat sebagai historical cost. Kalau dia plan, atau tanah, misalkan, ya. Ya, tanahnya, tanah kan nggak dibangun, ya. Tapi tanah yang ada, gitu, ya. Udah dibeli. Berarti harga purchase price-nya, yang menjadi historical cost. Kalau equipment, juga dia adalah purchase price-nya juga, ya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk, nah, ini hukum umumnya. Hukum asalnya adalah, ya, dibangun dan historical cost adalah apa? Purchase price, kemudian cost attributable, ya. Seperti itu. Yang ketiga ada, nih. Yang ketiga adalah, apa namanya, biaya pembongkaran, ya. Biaya pembongkaran. Dismantling cost, ya. Dismantling cost, ya. Dismantling cost. Nah, jadi, kalau ternyata ada, kita beli aset tetap, dan ada biaya, dan misalkan, contohnya adalah, seperti ini, ya. Kalau kita, kapan ada dismantling cost, tidak semua aset tetap harus ada dismantling cost. Ya, contohnya mobil. Ya, mobil apaan, pembongkaran mobilnya, gitu, ya. Ya, tinggal dipakai, terus masa manfaat habis jual, beres, ya. Tidak ada dismantling cost. Kalau gedung, gedung juga kadang ada, kadang nggak, gitu, ya. Nah, contohnya apa gedung yang ada, Pak? Contohnya, kalau kalian mau tahu, adalah BTS, ya. BTS itu menara untuk memancarkan sinyal, ya. Jadi, kalau kalian tahu kan BTS, ya. Bukan BTS Group Korea, ya. Bukan. Tetapi, transmitter, ya. Transmitter untuk relay sinyal HP, ya. Kayak XL, Indosat, dan sebagainya. Dia memiliki yang namanya tower, ya. Towernya itu untuk memancarkan sinyal, ya. Kalau kalian lihat di bukit-bukit, gitu, ya. Ada tower kayak gini. Nah, tower kayak gini. Kemudian dia untuk memancarkan sinyal, gitu, ya. Nah, ini adalah, ya. anggaplah ini tower, lah, ya. Nggak terlalu bagus banget lah gambarnya, ya, gitu, ya. Nah, towernya ini, ini dibangun di atas lahan. Nah, biasanya dia lahan milik Pemda. Nah, dia nyewa ke Pemda. Jadi, lahannya ini milik si Pemda, gitu, ya. Milik si Pemda. Nah, sehingga apa? Sehingga ini bukan milik si, ada perusahaan yang namanya Menara Sarada Nusantara, ya. Menara Sarada Nusantara, ya. Kalau, nah, Menara Sarada Nusantara ini, dia menyewa lahan Pemda untuk apa? Didirikan di atasnya tower buat memancarkan sinyal HP. Nah, biasanya Pemda ngasih kesepakatan. Ini adalah 25 tahun. Saya seperti itu, ya. 25 tahun. Nah, artinya setelah 25 tahun, ini tower harus dibongkar. Nah, kayak gitu. Sehingga apa? Ini adalah kategorinya sebagai apa? Apakah plant atau property atau equipment? Ya, terserah, ya. Kalau saya mengomong lokalnya sebagai property, ya. Sebagai bambunan, gitu. Nah, sebagai bambunan. Karena harus dipasang, ada konstruksinya, kemudian juga, oh, banyak ribet, ya. Nah, dia sebagai property, ya. Seperti itu. Nah, akhirnya, karena harus dibongkar, ketika setelah 25 tahun, harus dibongkar. Nah, biaya pembongkaran di tahun ke-25, misalkan adalah 200 juta, let's say seperti itu, ya. Ini munculnya di mana? Di tahun ke-25, ya. Nah, di tahun sekarang berapa? Nah, di tahun ke-1, dan ini adalah 0, ya. Di tahun sekarang adalah berapa? Tinggal di present value-kan ke tahun sekarang. Nah, gitu. Dan menggunakan I, ya. Nanti kalian tentukan berapa I. Atau misalkan biasa-biasa dikasih tahu di soal. Misalkan 10 persen, ya. I-nya ini bisa diambil dari suku bunga pinjaman, ya. Suku bunga pinjaman siapa? Si perusahaan menara Salanan Nusantara ini. Kalau dia minjem ke bank, dapat bunga berapa? Misalkan. Rata-ratanya. 10 persen, let's say, seperti itu. Nah, maka dia di present value-kan dengan suku bunga pinjaman, ya. Present value ke sini. Sebesar 10 persen. Berapa? Nah, inilah yang menjadi dismantling cost, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain dismantling cost, apa-apa? Ini kadang ada, kadang enggak, ya. Yang wajib ada itu biasanya ada dua ini. Yang pertama adalah purchase price. Kedua adalah cost attributable. Nah, purchase price itu apa? Ya, harga belinya ditambah dengan import duties, ya. Bia masuk, ya. Dan non-refundable purchase tax. Nah, ini Bia masuk, BM, ya. Kemudian yang ini adalah purchase tax itu adalah PPH 22 import. Nah, nanti kalau disoal, ada nih kayak gini, ya. Ini dipasukkan semua ke dalam purchase price, ya. Dan dikurangi dengan trade discount dan rebates, ya. Jadi, ini kalau dikurangi dengan purchase discount, ya. Artinya apa? Purchase price ini, unsurnya kalian perlu pahami, ya. Ini adalah C, cost, ya. Insurance and rate, ya. Nah, cost-nya ini udah jelas, ya. Purchase price. Ini adalah purchase price, ya. Oke. Nah, kemudian kalau insurance, ini apa? Selain asuransi, dia adalah Bia masuk, ya. Bia masuk dan PPH 22 import. PPH 22, gitu, ya. Nah, freknya ini ongkos angkutnya. Ya, seperti itu. Nah, ini harus membentuk sama dengan apa? Sama dengan nilai import, ya. Kalau bahasa pajaknya. Nilai import. Nah, nilai import inilah yang dimaksud dengan purchase price, ya. Purchase price, ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Tidak bisa dipisahkan. Dan yang kedua adalah cost attributable. Nah, apa itu cost attributable? Attributable, dia adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membawa aset ke lokasi, gitu ya. ke lokasi tempat kita berusaha. Dan untuk membawa aset agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Untuk apa? Agar aset tersebut bisa digunakan oleh perusahaan. Intinya apa sih? Intinya apa? Pokoknya semua biaya yang lu keluarin agar itu aset bisa lu pakai. Udah gitu doang. Apa aja? Ya, bisa handling cost, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan biaya training? Nanti kalau disoal ada, bagaimana dengan training, Pak? Kalau training, apakah dia ditambahkan ke dalam historical cost-nya ini? Nah, di sini saya mengacu ke definisi di PSAK. Kalau training ini, artinya, dan kita membutuhkan ada suatu equipment. Ada suatu equipment. Misalkan, apa ya, server, gitu ya, atau mesin fotokopi, gitu ya. Atau apa, kek? Mesin, oh ya, kementerian keuangan pernah beli mesin Heidelberg. Heidelberg itu mesin cetak, ya. Mesin cetak, ya. Mesin cetak. Nah, ini harganya mahal banget. Harganya sekitar 5 miliar satunya. Dan mesinnya itu segede gaban. Mesinnya itu gede banget. Gedenya itu segimana ya, seukuran pokoknya itu hampir setengah lapangan basket, lah. Setengah. Hampir, ya. Enggak setengah lapangan basket, tapi hampir segitu. Gede banget. Dan itu gimana cara masukinnya? Cara masukinnya dipretelin dulu, ditaruh di lantai 2. Kita udah bikin lantai khusus untuk mesin cetak tersebut. Nah, buat apa kita beli mesin cetak, Pak? Kementerian Keuangan butuh untuk mencetak nota APBN. Waktu itu. Mencetak nota APBN. Nah, cetak nota APBN itu masih rahasia. Jadi, nggak boleh disebarluaskan. Nanti ketika sudah diketok nota APBN itu apa? Ya, akan kita bawa ke DPR. Nanti di DPR dibahas menjadi APBN. Nah, seperti itu. Ketika sudah dibahas menjadi APBN, itu publish. Silahkan di sebuah peluaskan. Nah, seperti itu. Nah, mesin cetak ini, itu kita perlu yang namanya biaya training untuk mengoperasikan ini mesin. Nah, seperti itu. Bagaimana perlakuan biaya training ini? Apakah dia dikapitalisasi ke dalam biaya si mesin atau tidak? Nah, seperti itu ya. Ada beberapa pendapat. Bisa dikapitalisasi, bisa nggak, Pak? Nah, kalau saya menggunakan pendapatnya Pak Hans Kartika Hadi, merupakan Dewan Akuntasi Keuangan dan Pengarang Buku Akuntasi Keuangan Menengah dan saya mengambil pendapatnya dia bahwasannya dia tidak dikapitalisasi. Tidak dikapitalisasi ke dalam biaya si mesinnya. Karena kenapa? Kalau ternyata kita tidak ada orang untuk mengoperasikan itu mesin. Berarti kan mesinnya nggak bisa kita apa ya, pertanyaannya adalah bisa nggak kita mengambil mengutilisasi manfaat dari mesin tersebut? Jawabannya bisa iya, bisa nggak. Nah, oleh karena itu sebetulnya secara substansi kalau nggak ada orang itu mesin yang lain itu jalan. Artinya itu sudah bisa beroperasi. Yang ada adalah kita kelemahan si perusahaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu biaya training yang berkaitan dengan mesin itu tidak dikapitalisasi ke dalam biaya PPE tapi dibebankan sebagai expense. Kita bebankan sebagai training expense. Seperti itu. Nah, itu kalau training. Meskipun kita nggak punya orang yang bisa mengoperasikan mesin tersebut. ya, tapi dengan ketiadaan orang bukan berarti mesin itu nggak bisa jalan. Ya, mesin itu tinggal dinyalain aja di colok. Pasti jalan sendiri gitu kan. Artinya apa? Mau dengan ada training ataupun tidak ada training itu mesin kalau kita nyalain pasti bisa jalan. Sehingga training tidak kita kategorikan sebagai kapitalisasi apa? Sebagai biaya cost attributable. Ya, yang dikapitalisasi ke dalam nilai si mesinnya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Itu adalah isu yang seringkali berulang di setiap tahun. Nah, sekarang companies value property plan equipment in subsequent data. Jadi, ketika kita mencatat historical cost nah, pada saat berikutnya gitu setelah kita beli nih ya kita catati cost purchase price-nya cost attributable-nya plus dengan dismantling cost-nya. Nah, after that what? setelah kita catat terus diapain? Nah, ketika di akhir tahun kita catat apa lagi? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mencatat yang namanya penyusutan ya. Jadi, tapi penyusutan itu kalau kita menggunakan cost method bagaimana dengan fair value method? Apakah tata ada penyusutan? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pertama adalah kita harus pahami pencatatan si mesin tersebut atau si PPE itu bisa dengan menggunakan cost method atau fair value method evaluation method. Kalau cost method berarti kita catat tuh tadi CIF-nya ya C-I-F ya plus dismantling cost ya plus DC ya dismantling cost ya seperti itu plus dismantling cost nah, seperti ini ya nah, kalau kita sudah mencatat ini pertama kali nah, kalau kita memilih menggunakan cost method maka nanti di akhir tahun ada yang namanya depreciation depreciation expense ya untuk apa? Untuk mengukur berapa sih yang aset yang sudah dikonsumsi di tahun tersebut gitu ya untuk menunjukkan konsumsi dari si aset ya, aset consumption nah, untuk menghasilkan apa? Book value dari si aset sisa book value-nya setelah kita pakai gitu ya berapa book value dari asetnya nah, itu gunanya depreciation untuk cost allocations juga dan juga untuk memberitahukan berapa sih nilai aset setelah kita pakai nah, kalau revaluation method itu dengan menggunakan revaluasi jadi pada saat nanti akhir tahun ini kan 3.1.12 ya seperti itu ya jadi pada saat akhir tahun nanti kita harus memikirkan juga berapa nilai pasarnya market value-nya seperti itu ya jadi kalau value method itu sama seperti NRV RCN bukan RCNRV NRV ya NRV persediaan yang dicatat dengan menggunakan NRV NRV itu kan nilai pasar dikurangi dengan selling cost ya nah, sama ini juga property plan equipment juga PPA juga sama jadi kalau persediaan hukum asalnya dengan cost method tapi ada beberapa persediaan yang seperti di tengkulak gitu ya tidak menggunakan cost method tapi dengan menggunakan NRV method ya pencatatannya dengan harga pasar ya seperti itu jadi selalu dibandingkan dengan harga pasar nah, kalau dia mencatatannya dengan NRV method maka tidak ada recovery yang ada ya kalau naik ya naik kalau turun ya turun nah, kapan ada recovery ketika kita menggunakan cost method dan nilainya ternyata LCNRV ya ternyata kita nilai mana yang lebih rendah antara si cost dengan harga pasar harga pasar lebih rendah pada saat itulah kita turunkan menjadi harga pasar nah, itulah loss due to decline nah, itulah impairment nah, sama di cost method juga ada impairment seperti halnya persediaan jadi mirip semuanya mau persediaan mau PPE kayak gitu juga cara apa, cara mainnya ya kalau cosmeto selalu ada impairment ya seperti itu nah, kalau fair value ini kalau di persediaan contohnya tadi ya NRV tadi ya kalau kita ingat-ingat kembali ke pembahasan sebelumnya NRV ini ini untuk akuntansi untuk commodity trader broker ya atau akuntansi untuk pengguna dia mencatatnya dengan fair value method nah, seperti itu kalau fair value method ketika ada kenaikan harga di atas harga costnya maka itu diperbolehkan kita catat kalau di apa namanya kalau di aset tetap sebagai surplus ya surplus on revaluation surplus ini maksudnya kemana Pak? nah, ini berhubungan dengan apa? berhubungan dengan chapter 5 ya yang sudah kita pelajari di mana Pak? di AKM 1 pada saat UTS kemarin ya midterm kemarin ya periode UTS kemarin ya nah, surplus masuk kemana Pak? chapter 5 ini adalah aset tetap sorry ini adalah balance sheet ya soci ya soci nah, surplus ini masuk kemana Pak? surplus ini masuknya ke OCI ya order comprehensive income nah, ini dia serunya ya nah, kita akan belajar asal-muasal dari OCI ini gimana cara memunculkan nilainya ya nah, ini akan belajar di pertemuan selanjutnya oke itu sekilas tentang fair value nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nah, kalau PPE kan tadi sudah saya bilang PPE itu plan, property, and equipment atau property, plan, and equipment ya jadi, ada tiga unsur ada tanah ada si buildings yang property dan ada equipment seperti mobil motor, dan sebagainya atau komputer nah, kita akan bahas satu persatu cost of land mana yang dimasukkan sebagai cost of land cost of land ini pertama adalah purchase price kita masukkan yang kedua closing cost ya seperti ini ya title to the land ini adalah cost untuk si notaris ya biaya notaris ya kemudian attorney free ini kalau kita ternyata ada sengketa gitu dan kemudian kita memenang apa menyewa pengacara untuk apa untuk mempertahankan si tanah hak milik tanah kita gitu ya nah, seperti itu atau nifinya itu dimasukkan ke dalam pengurusan biaya closing costnya ini atau ke biaya si tanahnya ya seperti itu kemudian cost of grading feeling draining and clearing jadi ini adalah untuk penyiapan lahan ya jadi ketika lahannya itu kita beli itu kan masih aburadul masih banyak rumput pohon nah, kita ingin dimatengin tuh kita ingin apa namanya silahannya itu siap untuk kita bangun covering-caveling ya, akhirnya kita babatin rumputnya kita padatkan tanahnya ya nah, ini adalah cost of grading jadi penyiapan lahan kemudian assumption of any lines mortgage or encumbrance of the property ini biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman ya, jadi kalau kita membeli lahan dengan meminjam duit ke bank ya, pinjaman khusus maka kita harus memasukkan sebagian dari bunga pinjaman tersebut ke dalam biaya si nilai dari silahat ya, si tanah nah, additional land improvement that have an indefinite line seperti ini ya ini ada land improvement ya, jadi ketika kita mau beli lahan ya, ada yang namanya land improvement nah, improvement ini seperti apa Pak? seperti pagar ya, pagar kemudian apa? nah, catat nih ya trotoar trotoar nah, ini kok ini dicatatat terbisa Pak? iya dong ini karena dia memiliki indefinite apa namanya definite life definite life masa yang terbatas definite life bagaimana Pak? kalau yang dia indefinite kalau yang dia indefinite contohnya apa? contohnya tadi ya biaya landscaping ya, biaya landscaping kalau yang land improvement tapi dia indefinite ya landscaping ya landscaping landscaping itu jadi si tanahnya itu di kluster-kluster lain jadi setelah dibabatin rubutnya dipadatin tanahnya dibikin coupling-coupling gitu ya ukuran tipe 2145 berarti ukuran tanahnya 45 meter nah, jadi dia bikin coupling-coupling 45 meter ada yang 60 meter ada yang 60 meter nah, itu namanya landscaping nah, landscaping ini dia memiliki masa yang indefinite ya ya, indefinite nah, kalau yang indefinite maka dia dikapitalisasi ke dalam dia, apa namanya ke dalam nilai si tanah ya, seperti itu nah, kalau dia definite ini adalah land improvement juga ya kalau landscaping juga sama land improvement juga ya nah, tetapi memiliki indefinite kalau dia seperti pagel, troto itu kan bisa karatan nah, kalau dia karatan maka dia tidak dimasukkan ke dalam si cost of land ini ya tidak dimasukkan tapi dia dicatat terpisah sebagai land improvement ya sebagai land improvement dan karena definite maka dia ada penyisutan ya, kita prediksi nih trotoarnya atau si puffing blocknya itu berapa lama akan bertahan seperti itu nah, oke itu adalah cost of land ya nah, ini ya sudah saya jelaskan tadi improvement with limited life seperti driveway walk, fence jadi trotoar kemudian juga jalan untuk mobil kemudian juga puffing block parkir area parkir nah, ini kamu hafalin ya kamu hafalin pagar, parking lot ada empat nih ya itu dicatat sebagai land improvement dan depreciasi ya, kenapa? karena dia memiliki limited life jadi dia kalau nanti sudah disoal itu oh, termasuk si pagar ke dalam si cost of land maka itu harus dikeluarin dari cost of land ya, dia dibikin sendiri land improvement namanya ya, seperti itu nah, ini nanti akan didepresasi setiap tahun nah, kemudian kalau tadi ya land health for speculation nah, kalau dia dibeli untuk dijual kembali gitu ya nah, ingat kata-katanya adalah resell ya resell nah, dijual kembali kenapa? karena di tahun depan dia kemungkinan akan naik nah, kalau tanah kan gitu kita beli tahun depan pasti naik biasanya gitu ya tahun depan biasanya akan naik nah, itu kalau tanah beda kalau halnya tanah yang diatasnya ada bangunan biasanya nilainya turun gitu nah, jadi lebih baik kita mau investasi itu investasi tanah to jangan ada bangunan diatasnya nah, itu biasanya harganya cakep tuh harganya cakep ya, seperti itu nah, kalau seperti itu jadi untuk spekulasi jadi spekulasi ini adalah ketika harga naik dia akan jual maka tujuan utamanya bukan untuk memiliki lahan tersebut untuk dipakai dalam proses business tapi dia memiliki lahan tersebut untuk resell untuk dijual maka inilah yang disebut investasi atau property investasi nah, ini dia dicatat dengan menggunakan PSAK 13 nah, seperti itu ya PSAK 13 oke nah, kalau ternyata dia perusahaannya ada real estate tadi ya beli lahan kemudian untuk dijual dalam bentuk covering-coveringan gitu ya tanpa ada rumah diatasnya maka atau kadang ada rukan kalau developer itu ini saya jual covering tanahnya aja atau mau including plus rumah nah, kalau dia jual tanahnya aja maka si tanah tersebut dikategorikan sebagai inventory ya, bukan sebagai aset tetap tapi sebagai inventory karena bisnis utamanya adalah jual-beli tanah dan bangunannya sebagai developer PSAK-nya PSAK 14 tadi sudah kita bahas pada saat awal pembahasan ya oke, itu cost of land nah, yang kedua sekarang bagaimana dengan cost of buildings nah, cost of buildings adalah nah, agak berbeda nih kalau cost of buildings ya karena kalau tanah itu kan dia ada purchase price ya ada harga tanah kalau buildings nah, gak ada nih kita mau beli beli gedung 20 lantai gitu nah, itu jarang yang terjadi gitu biasanya kalau gedung itu kita bangun ya, bangun sendiri sehingga kalau bangun sendiri struktur biayanya pun agak berbeda ya kita pelajari di akuntasi biayat nanti ya lebih detailnya ya struktur biayanya pun agak berbeda berbeda dengan tanah kalau tanah itu struktur biayanya ya, harga belinya dan sebagainya nah, kalau buildings bukan harga beli tapi harga pembangunan ya, harga pembangunan harga pembangunan gedung atau kontrak pembangunan gedung ya, nilai kontrak nah, seperti itu ya kalau buildings nah, itu adalah nilai kontrak pembangunan gedungnya nah, apa aja ya, pertama adalah direct materials ya nah, ini ya kemudian yang kedua adalah direct labor DL yang ketiga adalah FOH ya, FOH nah, factory overhead overhead cost ya, selama konstruksi nah, baru ditambahkan dengan cost attributable seperti apa? seperti professional fees buildings atau IMB ya jadi ini seperti arsiteknya gitu ya arsitek kemudian yang kedua adalah IMB-nya izin mendirikan bangunan ya ini adalah IMB ya izin mendirikan bangunan ya eh, B-nya jelek nah, ini adalah cost attributable to buildings ya jadi kalau nilai kontraknya terdiri dari tiga ini material labor sama FOH nah, ditambah cost attributable yaitu apa? arsitek atau dan IMB ya nah, dia memperhitungkan semua biaya dari mulai ekskavasi mulai peletakan batu pertama sampai dengan gunting pita gunting pita atau dia peresmian si gedung tersebut sebagai building nah, yang perlu diperhatikan di cost of buildings ini nanti kita akan kaitkan dengan self-constructed asetnya nah, seperti itu ya self-constructed constructed aset nah, ini ya pembahasan yang akan relevan di Pokemon kita kali ini oke, nah selanjutnya cost of equipment nah, tadi ya setelah tanah plan kemudian property dalam bentuk buildings nah, yang terakhir adalah equipment kalau equipment gimana strukturnya ya, berbeda dengan tanah dan berbeda juga dengan gedung karena kenapa? karena bentuknya aja berbeda dia, pertama purchase price kemudian ada freight ada insurance ada cost of special foundation if required assembly installation cost cost of conducting trial runs jadi seperti itu nah, ini adalah BAB yang dimasukkan dalam cost of equipment kesimpulannya adalah yang sama seperti yang awal tadi price 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 ditambah dengan cost attributable yang kedua adalah cost attributable A3 A3 nah, attributable cost price-nya mana aja price-nya adalah CEF cost insurance and rate kalau si gedung kalau building dia kan direct materials direct labor sama OH ya overhead cost ya seperti itu ini kalau buildings ya kalau buildings ya nah, seperti ini kalau dia tanah gak ada nih direct materials adanya ada seperti ini price juga ya tapi gak ada ya kalau ada insurance tinggal ditambahin tapi gak ada ongkos akut kalau di tanah ongkos akut apa di tanah gak ada ya gimana cara ngangkut tanah ya seperti itu jadi ini adalah karakteristik dari masing-masing kategori yang ada di dalam ases-ases seperti itu nah, tapi usul utamanya tetap price sama attributable cost ya price-nya ini kalau pembentuk buildings ya ini adalah price attributable cost-nya apa? tadi biaya arsitek dan sebagainya nah, oke kita identifikasi ini adalah price kemudian frank-in itu price juga kemudian insurance price juga special foundation price juga nah, baru assembling and installation cost apa? ini adalah cost attributable ya cost of conducting trihorasi ini adalah cost attributable ya seperti itu nah, kemudian itu adalah karakteristik dari cost of buildings oke nah, ini kita harus perhatikan juga ya jadi ketika akusiasi dari PFE ini di ES11 expenditure and receive below are related to land kita contoh ya kita coba kalau gitu saya mau tanya ya saya tanya pertama ke Romiza ke Romiza Romiza kamu disitu? iya pak jawab yang A uang yang dipinjam untuk membayar building contractor jadi untuk membayar si apa contractornya seperti waskita karya ya dan dia sign it a note duit yang dipinjam untuk membayar biaya konstruksi kamu klasifikasinya sebagai apa? building tanah land atau equipment land building atau equipment karena disitu dibilang pak ada sign note-nya jadi masuknya ke note-spiable bukan pak? betul sekali note-spiable ya seperti itu ya nah ini semua ada di slide-nya pak lutwi ya di slide-nya yang sudah disebar oleh pak lutwi dan nanti akan saya share juga betul ini kenapa harus masuk note-spiable karena tadi kata si Robisa itu adalah uang dan ada kata-kata sign it note jadi uang yang dipinjamnya itu ya cash pada note-spiable seperti itu nah kalau payment for construction dari note-spiable itu masuk ke dalam buildings jadi payment for construction from note-prose jadi ketika kita dapat cash nah si cash-nya itu kan digunakan untuk membayar si gedung maka dia akan masuk ke akun buildings karena kenapa dia keluarin biaya tuh biaya arsitek biaya biaya untuk mandor biaya untuk beli material semen dan sebagainya semua akumulasi biaya tersebut itu berasal dari si cash yang dipinjam tadi ya maka itu kita kapitalisasi ke dalam akun buildings nah kalau cost of land fill and clearing itu sebagai cost of land jadi ini udah jelas penyiapan lahan dia ditambahkan ke dalam cost of land nah kemudian pajaknya itu di kapitalisasi juga ke dalam cost of land karena tadi ya CIF ya cost insurance ya kalau land gak ada freight-nya berarti ya nah seperti itu nah kalau cost of land and fill and clearing ini merupakan attributable cost ya attributable cost dari si land nah kalau real estate tax atau pajak terkait estate-nya itu adalah bukan attributable cost tapi itu bagian dari purchase price-nya ya dari purchase price ya seperti itu nah kemudian premium on note 7-month insurance policy jadi kita bayar asuransi kebakaran gedung misalkan ya nah asuransi kebakaran gedung 6 bulan ya 6 bulan aja yang kita masukin kalau ternyata 2 tahun gimana Pak kalau ternyata 2 tahun maka perhatikan ini kamu di tahun berapa sekarang di tahun 2019 misalkan ya maka 2019 1 tahun nah tergantung sih kalau misalkan dia dari awal tahun ya 1 tahun tapi kalau dia dari pertengahan tahun ya tinggal dihitung saja ya nah seperti itu kalau berkaitan dengan insurance ya nanti di 2020 itu 1 tahun juga oke nah itu ditambahkan ke dalam nilai dari buildings kenapa? karena dia masuk sebagai unsur dari price ya ya itu apa? ya itu insurance untuk yang D juga sama dia price of land dan dia masuk ke dalam kategori insurance tax and etc ya dan sejenisnya oke nah kalau ini kan buildings jadi termasuk unsur harga bukan attributable cost baik kita lanjutkan bagaimana dengan refund of one month insurance premium karena jadi ketika konstruksinya udah selesai nah dan kita selesai terlebih dahulu gitu completed early nah kita mendapat refund dari si asuransinya tadi ya refund asuransinya tadi karena asuransi awalnya di masuk di kapitalis ke dalam akun buildings ketika terdapat refund maka dia akan mengurangi ya seperti itu thank you very much my wifey oh my god this is very delicious sedikit iklan oke kita lanjutkan nah kalau ada architect fee nah ini apa pak ini tadi ya kalau yang ini ini adalah mengurangi price ya part of price insurance ya nah kalau yang architect fee ini adalah attributable cost AC itu attributable cost ya attributable cost seperti itu dari apa dari si architect ya buildings oke dari buildings ya kemudian cost of real estate purchase as plan side nah plan 200 ribu dan building 50 ribu ya nah jadi cost of jadi ketika kita mau membangun cluster gitu ya nah kita membeli plan side nya kita beli tanahnya berapa harganya 200 ribu dan di atasnya ada bangunan tuh 50 ribu makanya kita akan catat tanahnya sebesar 200 ribu saja bukan 250 ribu ya seperti itu nah ini menjadi purchase price ya dari ya purchase price ya purchase price ya dari cost ya kan ada unsurnya CIF ya C-I-F oke cost insurance entry ini yang C yang costnya nah kemudian yang kedua yang I commission fee pay to real estate agency jadi biaya komisi gitu apa namanya beban komisi yang kita bayarkan kepada si real estate agency nya ini gimana Pak ini termasuk ke dalam attributable cost untuk apa untuk si LEN ya untuk si LEN komisinya jadi ini attributable cost ya yang I ini kemudian cost of raising and removing buildings nah ini masuk ke apa ini masuk ke dismantling cost ya DC dismantling cost dari apa dari si buildings nya eh dari si LEN sorry ya si LEN karena dia kan bagian dari penyiapan lahan agar si LEN itu siap untuk dipakai dipakai untuk apa untuk dibikin cluster dan sebagainya ya seperti itu nah kemudian installation of fences around the property nah ini ya yang dimaksud dengan LEN improvement yang memiliki limited life ya maka dia beda LEN improvement ya karena pagar kan memiliki masa manfaat yang terbatas dia tidak dikapitalisasi ke dalam nilai dari si tanah LEN ini ya karena memiliki masa manfaat yang terbatas limited ya limited life ya nah seperti itu ya logika aja pagar pasti karatan ya sehingga dia dipisahkan dari si LEN pada akun tersendiri namanya adalah LEN improvement nah bagaimana dengan landscaping pak kalau landscaping dia unlimited life berarti dia dikapitalisasi ke dalam cost of LEN sebagai attributable cost oh ini belum sebagai apa sebagai kalau ini berarti price nya sebagai cost dari si LEN improvement oke kemudian oh banyak ya yaudah nanti kalian tinggal baca aja sendiri yang terakhir adalah ini self-constructed asset nah ini adalah ya tadi ya direct materials labors and overhead cara perlakuan overhead untuk si self-constructed asset nah berbicara mengenai self-constructed asset ini berkaitan dengan building biasanya ya kita berkaitan dengan building oke nah gitu ya kita berkaitan dengan building nah apa aja pertama kita tidak mengakui adanya overhead yang pertama yang kedua kita mengakui adanya overhead tapi hanya sebagiannya aja portion itu adalah sebagian ada yang tidak diakui no fixed overhead dan ada yang diakui tapi sebagian kita yang mana kita akan memilih yang kedua ini ya yang direkomendasikan oleh Pak Kieso dan yang sering terjadi dengan nah terus gimana terus nah ini ya bagaimana dengan interest cost nah interest cost ini sebetulnya adalah overhead overhead itu kan tidak hanya biaya listrik saja tetapi juga ada interest cost biaya listrik dan sebagainya ini semua masuk dalam overhead overhead cost dari apa dari cost of buildings nah seperti itu nah khusus untuk si apa namanya interest cost ini sama ya ada yang dikapitalisasi tidak dikapitalisasi ekstrim kiri dan ada yang ekstrim kanan semuanya malah yang kita mana seperti yang prinsip yang pertama tadi bahwa prinsip yang kedua sorry ya prinsip yang kedua tadi yang diselai sebelumnya ya bahwa disini kita mengakui sebagiannya aja jadi yang mana yang tengah-tengah ya sebagiannya aja nah inilah yang menjadi acuan dari si IFRS jadi capitalize actual cost during the construction ya nah sebagian biaya-biaya interest cost yang terjadi selama masa konstruksi maka itu harus dikapitalisasi ke biaya ke nilai si buildings nah ini yang kita oke jadi kan nanti interest cost itu kan sebetulnya dia ada dua ya ada yang dari specific borrowing emang dia minjem khususus untuk membangun gedung dan ada yang dari general borrowings dia memang pinjaman ya bukan untuk membangunan gedung ya tapi untuk macam-macam untuk buat menunasin utang untuk buat beli modal untuk buat apalagi gitu ya macam-macam untuk bayar dividend dan sebagainya ya nah general borrowings namanya ya jadi tidak di-state akadnya untuk apa saja jadi itu general borrowings nah disini pembayaran bunganya itu kan setahun ya nol ya sampai mana sampai tanggal bulan ke-12 ya bulan ke-12 nah ini adalah month ya month nah kalau disini berarti kan pembayaran bunganya itu dilakukan misalkan setahun dua kali atau setahun sekali artinya dalam potret selama setahun ini dia bayar bunga bunga apa bunga spesifik dan bunga general nah yang dikapitalisasi yang mana ini yang dikapitalisasi ya ini yang dikapitalisasi spesifik borrowing ya jadi misalkan ya misalkan kita membangun dari mulai tanggal bulan ke-3 gitu ya bulan ke-3 nah maka yang dikapitalisasi dari mulai sekarang sampai 12 atau dari mulai 3 sampai 12 jawabannya ini yang dinamakan periode kapitalisasi ya 3 sampai 12 ya periodnya ya periodnya ya period nah ini periode inilah tempat kita mengkapitalisasi jadi gimana Pak jadi tidak 12 per 12 tapi apa tapi bulan ke-3 berarti berapa nih 10 ya berarti 10 per 12 yang dikapitalisasi Pak nah gitu kalau kita mulai pembangunan tidak awal tahun tapi per tanggal pertengahan tahun ya bisa di bulan Maret atau yang lain ya kalau dia di awal Maret berarti kan Januari Februari ya berarti tinggal sisa 10 bulan 10 bulan inilah periode kapitalisasi artinya apa artinya spesifik borrowing-nya pun hanya 10 bulan general borrowing-nya pun porsi yang dikapitalisasi hanya 10 bulan juga gitu tidak 12 nah itu nanti kita akan explore di slide selanjutnya ya oke nah disini kapitalisasi auto interest bla 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 pada dasarnya adalah kita konsisten historical cost jadi perlakuan terhadap bunga pinjaman tadi ya itu dikapitalisasi ya nah kenapa harus dikapitalisasi alasannya kalau kata IMRS adalah karena itu adalah including all costs incurred to bring the asset to the condition and location necessary for its intended use jadi intinya adalah kita bunga ini adalah bagian dari apa dari attributable cost gitu ya bagian dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyiapkan si gedung agar bisa dipakai gitu sehingga apa sehingga itulah alasannya kenapa dimasukkan tetapi tidak semua tapi hanya sepanjang periode pembangunan saja gitu nah itu alasannya ya jadi alasannya ya seperti itu alasan utamanya alasan keduanya maka karena memang dia adalah cost yang berkaitan untuk mempersiapkan si gedung agar bisa digunakan ya bagian dari itu ya kalau kita nggak minjem bisa jadi gedung nggak akan bisa dibangun gitu kenapa? karena kurang duitnya nah seperti itu jadi bunganya pun itu harus dikapitalisasi nah itu kata IFRS nah sehingga apa dan konsekuensinya nah ini company should divert atau capitalize the interest once the construction is complete gitu pada saat si konstruksinya sudah sudah apa namanya sudah selesai dan aset atau si gedung siap untuk digunakan maka company can earn revenue nah pada saat inilah perusahaan harus meraporkan interest sebagai expense tidak dikapitalisasi jadi ketika masa kapitalisasi habis tadi ya 31 Desember udah habis pada bulan berikut ya di bulan Januari yaudah misalkan masih berlaku tuh borrowingsnya yaudah dibebankan sebagai SETS ya tidak ada porsi yang dikapitalisasi tapi full semuanya di expense nah gitu seru lah pokoknya ya nah jadi gimana cara kapitalisasi harus ada tiga hal pertama qualifying asset atau aset kualifikasian kedua adalah periodenya kita harus tahu yang ketiga adalah berapa jumlah yang harus dikapitalisasi ya jadi ketika ada tiga hal ini maka pada saat itulah kita bisa mengkapitalisasi biaya bunga pinjaman ya seperti itu nah oke apa yang dimaksud qualifying asset qualifying asset itu adalah bentar ya yang dimaksud dengan qualifying asset adalah jadi yang dimaksud eh sorry yang dimaksud dengan qualifying asset adalah apa jadi aset yang memerlukan beberapa periode atau beberapa waktu agar apa agar siap untuk dipakai atau dijual nah maksudnya gimana Pak contohnya adalah ini contohnya adalah si buildings aset tetap dia gak bisa kita sekarang nandatangan kontrap besok langsung udah jadi gedung 20 lantai gitu ya gak bisa kayak gitu ya gak bisa kayak gitu nah ya kita perlu waktu untuk membangun gedung ini ya untuk membangun gedung ini sehingga apa sehingga gedung merupakan qualifying asset karena kenapa memerlukan waktu untuk pembangunannya nah jadi kuncinya adalah itu memerlukan substantial period of time memerlukan waktu untuk pembangunannya agar siap digunakan nah ada dua tipe dari qualifying asset pertama adalah untuk digunakan sendiri ya aset ini gedung ini kita bangun untuk dipakai sendiri yang kedua dipakai untuk apa untuk dijual kalau untuk dijual dia sebagai inventory berarti ya atau untuk disewain ya they are constructed or produced as discrete project seperti itu nah jadi yang dimasukkan aset kualifikasian bisa kategorinya bisa dua macam satu bisa untuk dipakai sendiri maka dia masuk ke dalam buildings masuk ke dalam buildings kalau dia dijual untuk dijual maka bisa ke dalam property investasi property investasi gitu ya nah atau dia dijual karena memang bisnisnya maka dia persediaan persediaan MI ya ya gitu lah nah jadi ini semua lingkup yang termasuk ke dalam qualifying asset yang akan kita bahas yang mana Pak yang akan kita bahas karena chapter ini adalah chapter tentang aset tetap hanya yang building saja coy gitu ya hanya yang building yang ini property investasi sama persediaan itu kita skip ya meskipun dia bisa juga termasuk ke dalam kategori qualifying asset ya oke nah sekarang apa yang dimaksud dengan capitalization period nah capitalization period itu adalah periode yang dimulai pertama kali ya mulainya kapan sejak ada pengeluaran kemudian sejak ada aktivitas aktivitas konstruksi pembangunan dan interest cost RBI jadi sudah ada sudah berlaku biaya pinjaman apa pinjaman spesifiknya seperti itu ya nah dan kapan berakhir pada saat kontraknya habis gitu nah jadi ini yang perlu kalian pahami dan ini yang perlu dihafalkan tiga ini kapan dibulai ketika ada pengeluaran ya bayar gaji mandor dan sebagainya beli material nah ada aktivitas berarti si apa namanya orangnya sudah mulai membangun gitu si para pekerja sudah mulai membangun nah contohnya gimana nah ini mungkin disini kalian akan sedikit ngambang kalian simak nih penjelasan saya pertama saya kasih contoh contohnya adalah seperti ini ini posisi kita misalkan jangan ke 0 deh 1 aja ya pada saat 1 Januari misalkan 1 Januari 2019 ya 2019 kemudian kita sudah meminjam ya spesifik borrowing sudah ada sudah berlaku spesifik borrowing ya pada tanggal 1 Januari nah kemudian pada tanggal 1 Maret ya ini mulai dibangun nah ini mulai apa namanya adanya peletakan fondasi ya peletakan batu pertama batu pertama ya batu pertama batu per ta ma oke nah kemudian berakhirnya pada saat tanggal 31 Desember nah pada saat tanggal 31 Desember kontrak berakhir pertanyaan saya sekarang mana periode kapitalisasinya nah kita lihat nih dari titik pertama ya titik A dulu kita lihat ya titik A ini titik B dan ini titik C ya jadi mulai titik A titik A sendiri kita lihat nih apakah sudah terjadi expenditure belum ya kemudian apakah sudah terjadi aktivitas belum juga ya tapi apakah sudah berlaku interest cost sudah kalau ini karena dia dimulai per tanggal 1 Januari dia interest costnya nah oke sekarang titik B kita evaluasi apakah sudah terjadi pengeluaran sudah karena sudah ada batu pertama gitu sudah ada biaya untuk apa namanya meletakkan batu pertama sudah ada biaya tukang sudah apakah sudah ada aktivitas ada apa aktivitasnya itu batu pertama dilatakkan nah sudah ada interest costnya sudah karena dia sudah berlaku sejak awal nah berarti pada tanggal B inilah dia dimulai capitalization period pada saat berakhir kapan nah kita lihat di titik C di titik C kontrak berakhir yaudah berarti apa periode pembangunan sudah selesai berarti capitalization periodnya dari mulai titik B sampai dengan titik C atau dari mulai 1 Maret sampai dengan 31 Desen nah seperti itu ya capitalization period oke yang kedua ketiga sekarang berapa yang dikapitalisasi nah yang dikapitalisasi adalah kan kita berbicara mengenai bunga pinjamannya nah yaudah tinggal dua hal ini aja pinjaman khusus sama pinjaman umum udah beres gitu jadi yang dikapitalisasi kan kita pertama sebelum bangun gedung kita harus pinjam dulu ya pinjaman khusus kemudian dari pinjaman khusus tersebut gak cukup nih ada yang namanya general borrowing nah ada sebagian yang porsi yang kita ambil dari general borrowing ya nah seperti itu nah pinjaman khusus sendiri gimana cara pembebanannya cara kapitalisasinya pertama bunga aktual jadi bunga pinjaman khusus dikurangi dengan return on investment kalau ternyata si pinjaman khusus tadi misalkan kita sempat beliin saham dulu beliin saham dulu dapat return yaudah nanti returnnya itu akan mengurangi dari si bunga aktualnya ya seperti itu nah kemudian kalau pinjaman umum kenapa dikapitalisasi dikapitalisasi karena kenapa karena ternyata kita harus hitung berapa porsi pinjaman umum yang kepakai untuk apa untuk membiayai pembangunan gedung artinya kita harus cari yang pertama adalah tarif kapitalisasi yang kedua kita harus cari juga berapa pengeluaran asetnya nah seperti itu ya jadi kapitalisasi ini dinamakan WAIR atau Weighted Average Interest Rate pengeluaran ini disebut Weighted Average Accumulated Expenditure seperti itu nah jadi kita akan mencari berapa WAIRnya berapa WAI-nya nah ya WAIR adalah apa rata-rata tertimbang biaya pinjaman jadi ini adalah rata-rata tertimbang dari si general growingsnya jadi berapa general growingsnya kita cari itu nanti berapa persen misalkan ada 5 general growings kita jumlahin total pinjamannya misalkan 100 miliar total bunganya adalah 10 miliar ya tinggal dibagi aja 10 dibagi 100 miliar 10 persen nah itu yang menjadi Weighted Average Interest Rate-nya nah nanti ini akan dikali dengan si Weighted Average Accumulated Expenditure jadi semua pengeluaran yang dibiayai dengan si general growings bukan yang dibiayai dari si spesifik nah tapi kita harus di-weighted jadi diukur dari mulai tanggal terjadi pengeluaran tersebut sampai dengan akhir periode pembangunan seperti itu nah setelah kita dapat nanti ini dikalikan hasilnya adalah apa hasilnya adalah avoidable interest ya avoidable atau biaya atau interest yang bisa dihindari maksudnya apa Pak kalau kita gak jadi minjem maka gak akan keluar nih avoidable interestnya ya seperti itu nah kita harus lihat nih mana yang lebih kecil antara biaya pinjaman kapitalisasi based on specific borrowings diversuskan dengan biaya aktual dari eh sorry biaya pinjaman yang dikapitalisasi dari general borrowings nah ya ini porsi dari GB-nya berapa dan dibandingkan dengan apa dibandingkan dengan si biaya bunga aktual dari general borrowings seperti itu ya gimana Pak memang ngawang-ngawang nah ini alasannya doang kamu bisa baca nah oke nah langsung aja ke contoh deh biar gak bingung karena kalau saya jelaskan via seperti itu pasti deh akan bingung ya pasti akan bingung langsung aja ke contoh kita lihat perhatikan baik-baik ya nah ini seringkali miss ya oleh para mahasiswa perhatikan ya perhatikan pertama pada saat 1 November ya jangan tidur ya bangun-bangun dan bangun oke nah sekarang solo company dia meng-hire melakukan penelitian kontrak dengan paper construction untuk membangun sebuah gedung seharga 1,4 juta dolar pada lahan seharga 100 ribu USD nah lahan ini dibeli dari kontraktor dan included in first payment ya jadi seperti itu dan dia dimasukkan ke dalam first payment ini ke dalam 210 ribu ini nah kalian perhatikan perhatikan baik-baik ya Pak 100 ribu ini nah jadi kita nanti jurnalnya adalah 100 ribu itu milik si LEN ya milik si LEN ya sisanya 110 ini adalah masuk ke CIP atau ke buildings ya ke buildings building nah seperti itu ya nah kayak gitu kenapa Pak karena ini adalah biaya untuk beli tanah Pak kenapa dimasukkan ke beban pinjaman nah itu pertanyaan Pak kenapa dimasukkan ke weighted average ke perhitungan kapitalisasi buka pinjaman nah memang itu karakteristiknya jadi seperti ini si LEN ini meskipun kita beli ya kita beli tapi tidak tidak kita catat sebagai buildings ya LEN is LEN gitu ya LEN is LEN tetapi biaya nilai dari si LEN ini kita masukkan ke dalam perhitungan ini ya perhitungan beban yang dikapitalisasi beban bunga yang dikapitalisasi atau capitalized interest rate ya capitalized interestnya yang kita perhitungkan ke dalam bunga yang dikapitalisasi ya jadi kenapa Pak nah nanti si bunganya ini ini akan menambah akun buildingsnya gitu perhatikan LENnya tidak menambah akun buildings tapi apa bunganya yang akan menambah akun buildings bunga atas apa atas pembelian si LENnya ini 210 ribunya karena itu sudah including ke apa sudah including 100 ribu ya nilai tanah yang diberi ketika pertama kali dia membangun ya nah seperti itu jadi kesimpulannya adalah pertama ketika ada pembangunan ya yang pembangunan gedung nah kemudian gedung itu tidak bisa berdiri begitu saja dia harus berdiri di atas sana tanahnya dibeli dulu nah seperti itu ya tanahnya dibeli dulu tanah yang dibeli itu kita catat sebagai LEN akan tetapi itu tanah dibeli dari apa dari pinjaman ya kita kan minjem dulu nih ya minjem dulu untuk pembangunan gedung untuk specific borrowings specific borrowings dan ada general borrowings biasanya ini specific borrowings dapat dari mana nanti ada di soal dan ada general borrowings si tanah ini dia dibeli dari apa dari pembiayaan ini specific dan general borrowings artinya apa artinya ada yang dibiayai dari specific borrowings karena si tanah ini dibeli dengan specific borrowings dan specific borrowings itu untuk apa untuk pembangunan gedung maka beban bunga atas pembelian tanah ini ditambahkan ke dalam si buildings gitu beban bunganya bukan tanahnya bukan nilai tanah ya ingat beban bunganya oke nah sekarang kita tahu nih informasinya bulan Maret 300 ribu bulan Mei 540 ribu Desember 450 ribu totalnya adalah 1,5 juta dolar nah kita lihat paper construction dimulai sejak kapan sejak tanggal 1 November ya oh bukan sorry 1 November 2018 perjanjian konstruksinya ya mulai dibangun per 1 Januari 2019 ya nah kita lihat nih kapan selesai 31 Desember 2019 ya nah informasi per tanggal 31 Desember 2019 dapat informasi seperti ini ada spesifik borrowingnya ya 15% 3 year note dan dia dimulai per tanggal 31 Desember 2018 ya jadi kalau timeline seperti ini berarti ya ini 1 11 18 ya ini mulai tanda tangan kontrak nah ya kemudian tanggal berapa tanggal 31 Desember 2018 dia mulai apa dia mulai pinjam spesifik borrowing ya ya tanggal 1 Januari 2019 dia mulai apa dia mulai start the project ini mulai start ya start nah kayak gitu ya oke kita analisis nanti sejak kapan periode kapitalisasinya dimulai ya sejak kapan nanti kita akan bahas nah oke seperti itu jadi kita udah dapet 750 ribu ini adalah specific construction debt-nya kemudian yang order debt-nya ada ternyata di neracanya dia ada order debt ya order debt-nya ada 2 ada yang 10% nilainya 550 ada yang 12% nilainya adalah 600 nah sedangkan total biaya yang dibutuhkan berapa biaya yang dibutuhkan kita lihat nih yang dibutuhkan adalah 1.500.000 ya berarti tidak cukup dibiayai dari si specific borrowing saja nah tidak cukup dibiayai dari sini saja berarti sisanya akan dibiayai dari si general borrowing ya nah disini yang dikapitalisasi mana yang ini udah pasti dikapitalisasi biaya bunganya ya nah yang general borrowing kita akan hitung nanti berapa porsi yang kita kapitalisasi ya nah sekarang kita akan bermain disini ya kita akan bermain yang general borrowing oke kita lihat gimana cara membahasnya gimana kita cara menjawab soal ini berapa computed compute the weighted average accumulated expenditure jadi berapa sih beban bunga weighted average di dunia dan berapa sih beban bunga yang dikapitalisasi kita akan lihat nah pertama kita analisis dulu ada 5 langkah yang pertama kita tentukan dulu aset kualifikasiannya disini apa yang menjadi aset kualifikasian dari soal ini dari soal ini kita tahu nih yang menjadi aset kualifikasian adalah si building ya si building ini oke si building sini ya nah kenapa aset kualifikasian karena dia perlu waktu perlu waktu untuk dibangun ini menjadi qualifying aset nah kita lihat sekarang periode kapitalisasinya ini yang pertama harus kita tahu ya yang kedua adalah langkah kedua adalah kita harus hitung berapa periode kapitalisasi jadi yang pertama itu untuk menjawab soal ini adalah key A nya qualifying asetnya itu apa kemudian yang kedua itu yang kedua adalah capitalisasinya period CP yang ketiga kita harus hitung WAE gitu ya A ini ya E kemudian yang keempat kita harus hitung WAIR Wicked Average Trust Rate yang kelima kita harus hitung berapa yang capitalize-nya capitalize 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 berapa yang kita kapitalisasi nah ini semua harus kita hitung oke yang pertama dulu deh qualifying aset yang kedua kapan periodenya period kapitalisasi dimulai kita analisis period kapitalisasi dimulai dari satu jantung dari mulai apa dari mulai aktivitas udah ada kemudian aktivitas ya aktivitas aktivitas kemudian udah keluar biayanya cost-nya dan yang ketiga adalah udah berjalan interest cost-nya jadi kita harus analisis kapan dimulai ketiganya ini kapan ketiganya ini ada kita lihat tanggal 1 November itu baru dimulai apa baru dimulai kontraknya saja ya udah ada belum aktivitas belum ada udah ada belum expense belum ada juga udah ada belum interestnya belum ada juga ya berarti bukan di tanggal 1 November oke nah kemudian di tanggal 1 Januari kita analisis udah ada aktivitasnya udah ada aktivitasnya kemudian expense-nya berapa biaya yang dikeluarkan 210 ribu oke udah ada kemudian kita lihat juga apakah interest cost-nya sudah berlaku sudah berlaku karena interest cost dimulai per tanggal 31 Desember 2018 tahu dari mana tahu dari slide selanjutnya tadi sudah kita berarti kapan dimulai pada saat tanggal 1 Januari kapan berakhir pada saat akhir kontrak kontraknya berakhir pada tanggal 31 Desember berarti pada tanggal inilah akan berakhir nah kayak gini ya jadi per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember nah langkah ketiga kita harus hitung WAAE gimana caranya akan kita lihat di slide selanjutnya nah disini spesifik debt-nya 750 ribu kita hitung dulu pertama ada pengeluaran sampai bulan Desember 210 350 450 totalnya adalah 1,5 juta nah kita lihat cara PSAK 26 ini adalah PSAK 26 bukan cara Kieso jadi kalian lihat ke bukunya Pak Lutfi ke bukunya Pak Lutfi Mahrus nanti akan saya share videonya dan juga akan saya share materi rangkuman dari Pak Lutfi PSAK 26 kita tidak menggunakan cara Kieso kita menggunakan PSAK 26 jadi kalian tidak usah pelajari cara Kieso dari buku Pak Lutfi oke nah sekarang kalau PSAK 26 caranya gimana pertama yang 210 ribu kita udah tau nih spesifiknya 7,5 yaudah kita cari nih 210 ribu ini masih dibiayai dari spesifik debt masih 750 lebih besar dari 210 ribu nah kemudian di bulan malat 300 ribu juga nah ini totalnya berapa totalnya adalah 510 berarti masih lebih kecil ya daripada si 750 ribu nah gitu ya kemudian kita jumlahin nih ya di bulan Mei nah kita jumlahin 210 yang atas ini yang ini ditambah dengan 300 yang ini ditambah dengan 300 ditambah dengan 540 nah ditambah dengan yang ini berapa totalnya nah ternyata totalnya adalah sekian kalian hitung deh udah lebih besar daripada si 750 ribu selisihnya adalah 300 ribu nah 300 ribu inilah yang akan kita masuk yang akan kita masukkan ke dalam tabel WA ini ya jadi inilah porsi yang diambil dari si general borrowing gitu ya nah udah kita harus hitung weightednya proporsinya ya jadi untuk periode bulan tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Desember pada saat si periode kapitalisasi berakhir berapa bulan itu ya itu aja Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 8 bulan 38 per 12 dikali berapa dikali 300 ribu sama dengan 200 ribu nah ini ya nah kemudian pada saat tanggal 31 Desember kita lihat nih 450 ribu terjadi pengeluaran yaudah ini karena ini sudah langsung masuk ke general borrowing langsung dia masuk ke porsi si general borrowing ya 250 ribu ya nah cuman berapa proporsinya proporsinya adalah 0 kenapa? karena dimulai per tanggal karena dikeluarkan per tanggal 31 which is itu sudah berakhir yaudah 0 per 12 hasilnya adalah 0 maka kita totalkan berapa weighted average expenditure terkaitan hasilnya adalah 200 nah perhatikan ya kalau kita totalkan jumlahnya ini adalah 1.500 ya nah kita akan berhenti sampai disini ya jadi 300 sama 4 setengah sekitar 7 setengah ya nah 7 setengah dari dari specific borrowings dan 7 setengah dari general borrowings ya nah kayak gitu kan ini dari general borrowing tetapi tidak semua kalau kita memakai metode weighted average accumulated expenditure tidak 7,5 yang kita bebankan kita lihat 7,5-nya terjadi per bulan kapan per tanggal berapa nah kita hitung per tanggal tersebut sampai dengan akhir periode nah hasilnya adalah totalnya 200.000 ternyata hanya 200.000 saja yang kita kapitalisasi bunganya apa namanya yang kita masukkan ke dalam perhitungan kapitalisasi bunga gitu ya hanya 200.000 bukan 7,5 nah ingat ya ingat kalian jangan sampai terkecoh yang ini yang 200.000 yang akan kita pakai ya oke nah kemudian kita harus hitung weighted average interest rate-nya dari mana apa dari porsi pinjaman umumnya saja perhatikan karena yang apa namanya karena yang WAA ini adalah diambil dari porsi pinjaman umum ya general borrowing maka weighted average interest rate-nya pun harus diambil dari general borrowing harus apple to apple ya nah berapa totalnya perhatikan di sini kita tinggal tambahin aja jadi interestnya kita total prinsipalnya berapa yang 10% sama 12% 550 sama 600 yaudah 1,150 ya 1.150.000 USD ya nah kita hitung berapa interestnya masing-masing 10% dikali 550 sama dengan 55.000 12% dikali 600 sama dengan 72.000 totalnya adalah 127.000 nah weighted average interest rate tinggal dibagi 127 dibagi dengan 1.150.000 hasilnya adalah 11,64% nah ini adalah WAIR ya WAIR nah gitu ya oke terus gimana pak langkah ketiga langkah keempat sudah selesai ya WAIR sudah dapat 200.000 WAIR sudah dapat 11,04% tinggal kita hitung berapa yang dikapitalisasi ya nah yang dikapitalisasi adalah apa adalah specific debt ya 750 dikali 5% sama dengan 112.500 ditambah dengan porsi dari general debt nah cuman ada batasan ya porsi dari general debt nya adalah ini WAE ya WAE kemudian yang ini adalah WAIR oke WAIR dikalikan dapatlah 22080 ya nah ini adalah porsi hasil perhitungan kita dari WAE dikali dengan WAIR nah kita harus bandingkan berapa aktual interestnya untuk yang apa untuk yang si aktual interestnya untuk semua untuk yang specific borrowings dan juga yang dua ini adalah untuk yang melabur ternyata totalnya adalah 239.500 nanti ini yang akan kita jurnal interest expense misalkannya pada interest payable kalau akhir tahunnya pada payable sebesar berapa sebesar 239 nah nanti yang dikapitalisasi berapa yang dikapitalisasi adalah 134 nah ini jadi jurnalnya adalah apa namanya building atau CIP saya istilahkan biar cepat pada apa pada interest expense sebesar berapa sebesar 134 580 nah gitu cara jurnalnya jadi ini adalah CIP atau building pada interest expense ini adalah porsi yang kita kapitalisasi oke nah setelah itu gimana setelah itu kita tinggal bikin aja bikin aja jurnalnya jurnal pertama kan tadi 100 ribu ini lens yang 110 adalah building atau CIP bisa CIP atau building kemudian sisanya masuk ke building building baru nanti di akhir tahun kita kapitalisasi tadi kan total aktual interestnya adalah 239 jadi 239 kalau kita satukan jurnalnya kayak gini 134 sisanya masuk ke interest expense 104 92 nah sampai sini ini adalah tugas kalian jadi ada sekitar 5 langkah untuk menentukan berapa biaya bunga yang dikapitalisasi yang langkah kenal adalah bikin jurnalnya jurnalnya seperti ini nah gimana cara pembukuan cara reporting ke dalam laporan keuangannya seperti ini jadi nanti pelaporannya dipisah jadi tidak yang 104 ini bukan ya tapi yang dilaporkan adalah sebesar 239 239 nanti dikurangi dengan capitalized interest 134 nah kayak gini ini akan masuk di financing cost ini adalah financing cost bukan order expense dan loss ini adalah financing cost oke nah nanti kita beritahukan di notes di CLK bahwa dari mana rinciannya bahwa dari sini 104 adalah yang menjadi expense sisanya adalah masuk ke kapitalisasi si building oke seperti itu nah ini special issues ini penting nah terkait dengan pembelian lahan kalau si lahan tersebut dipurchase dibeli untuk land structure untuk dibangun gedung di atas maka apa namanya interest cost yang dikapitalisasi selama periode konstruksi itu adalah bagian dari cost of the plan cost of the plan itu adalah cost of buildings bukan cost of land tadi ya udah kita udah dijelaskan di awal jadi si landnya itu kita catat sebagai land landnya sebagai land tetapi beban bunganya itu beban bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi itu menjadi part cost of buildings kenapa karena pengeluaran pengeluaran apa namanya karena si landnya ini dibiayai dari si specific borrowings specific borrowings adalah untuk pembelian gedung sehingga win-win solution win-win solution land dicatat sebagai land tapi biaya bunga untuk membeli land tersebut dikapitalisasi ke dalam cost of the buildings seperti itu persis seperti apa namanya yang sudah saya jelaskan di awal yang ini oke nah yang ini ya nilainya tetap muncul tetapi tetap perhitungan biaya kapitalisasi bunganya 210 ribu ini sudah including land landnya sebesar berapa landnya sebesar 100 ribu ini sama dengan land nah ini masuk ke perhitungan WAE artinya apa ini masuk ke perhitungan kapitalisasi bunga yang akan bunga pinjaman yang akan dikapitalisasi ke dalam cost of buildings seperti itu nah kayak gitu jadi ini semua adalah yang expenditure yang akan dikapitalisasi ke dalam cost of buildings tapi kita harus hitung dulu berapa beban bunganya gitu ya jadi seperti itu jadi lahannya tetap sebagai lahan sebagai land tetapi biaya bunganya yang berkaitan dengan pembelian 100 ribu ini dia masuk ke cost of the buildings nah itu yang saya maksud ya ingat sehingga kalian ketika ada soalnya itu termasuk tanah nah tanahnya jangan dicatat sebagai buildings gak boleh haram hukumnya ya gak boleh sebagai buildings tapi harus dipisahkan sebagai tanah oke nah nanti ada porsi beban bunga pinjaman atas pembelian tanah ini nanti akan dicatat dikapitalisasi ke dalam akun buildings nanti di akhir jadi ada tempat oke nah itu berkaitan dengan pembelian lahan ya nah tetapi kalau si lahan tersebut ternyata untuk load sales jadi apa namanya untuk dijual dalam bentuk covering jadi kita beli tanah tapi bukan untuk bikin rumah di atasnya gitu ya tapi untuk yang udah dijual aja per coupling kita punya tanah 1 hektare dijual coupling-caplingnya gak ada rumah di atas nah maka kita kalau tujuannya untuk itu maka dia biaya bunga tersebut itu dikapitalisasi ke dalam cost of land seperti itu oke nah kemudian interest revenue nah ini khusus ya interest revenue pada dasarnya dia tidak boleh mengurangi langsung ya matching revenue against the cost nah jadi pada dasarnya interest revenue itu hukum asalnya tidak boleh langsung dikurangi ke si interest expense-nya jadi si interest revenue ini harus dicatat terpisah harus dicatat terpisah maksudnya apa-apa maksudnya ini masuk ke OIE ke order income and expense nah jadi harus dipisah kalau ini masuk ke financing cost ya financing cost nah ini harus dipisahin gini jadi gak boleh langsung dikurangin ya nah kecuali apa kecuali bahwa si apa namanya interest revenue ini adalah apa ini dihasilkan dari return on investment karena specific borrowings-nya tadi kita investasikan ke saham bisa kan seperti itu nah maka untuk kasus yang specific borrowings ini kita bisa langsung mengurangi mengurangi nilai dari si interest bunga yang dikapitalisasi ini ini adalah interest expense-nya sorry si interest revenue-nya ini akan mengurangi interest expense dari si specific borrowings nah specific borrowings itu akan dikapitalisasi ke dalam si nilai dari si buildings ya buildings ya nah seperti itu nah ini kalau untuk kondisi ini maka dia diperbolehkan sehingga apa sehingga perhitungannya seperti yang awal tadi ya perhitungannya menjadi seperti ini nih nah eh salah yang mana tadi oh yang ini benar ya nah yang seperti ini gak ada disini dia ada gak sih oh gak ada ya ada nanti di slide-nya PAKM ya di slide-nya PAKM oke jadi itulah isu yang berkaitan dengan si specific borrowings ya oke jadi seperti itu kalau yang ada penghasilan bunganya gimana Pak nah seperti ini yang ada penghasilan bunganya ya mana ya nah ini dia ini contohnya contoh yang lebih komprehensif ya ternyata disini ada 20 nah ini PT Samudera Luas ya PT Samudera Luas kemudian membangun gedung 2,2 M nah kemudian total pengeluarannya dibiayai dengan pinjaman umum dan khusus ya mulai tanggal 1 Januari selesai tanggal 31 Desember nah ini contoh yang lebih kompleks ya sedikit lebih kompleks lah gak kompleks-kompleks banget maksudnya ya nah pada tanggal 1 Januari dia dimulai berarti kita harus analisis dulu ya nanti kita lihat 5 langkah ya 5 langkah untuk kapitalisasi ya nah disini informasinya adalah seperti ini 1 Januari 31 Mara 30 September sama 31 Desember dapatlah informasi kemudian memiliki pinjaman nah pinjamannya ada yang khusus dan ada yang umum ini yang specific borrowings SB yang ini yang general borrowings GB ya nah disini diinformasikan hasil bunga selama 2019 adalah 20 juta ya nah ini yang akan kita offset nanti dari perhitungan si aktual interest dari specific borrowings ya ya oke ya jadi gimana caranya Pak caranya adalah ada 5 langkah ya ada 5 langkah yang pertama adalah pertama ada 5 langkah kita tentukan aset kualifikasian kedua periode kapitalisasi WAE YIR sama jumlah bunga ya kalian nanti pakai cara ini aja ini sudah saya sederhanakan dan sudah enak untuk kalian cerna lah gitu ya kalau cara yang kayak apa selain tadi itu masih kurang sistematis tapi cara ini lebih sistematis nah jadi untuk memecahkannya ada 5 langkah nanti di soal kalian di jawaban kalian kalau nanti keluar soal India AKM di ujian AKM tinggal sistematis jawabannya ya langkah 1 aset kualifikasiannya apa nah jadi kayak gini urutannya biar enak nah walaupun kalian nanti ada salah tetap saya kasih nilai tetap akan saya berikan nilai seperti itu ya nah jadi itu gunanya harus lengkap biar apa biar ketika kalian ada yang salah saya tidak akan memberikan angka 0 tapi saya akan memberikan lebih dari itu misalkan itunya 10 bukan 1 juga tetapi paling tidak tergantung kelengkapannya kalau kelengkapannya lengkap tapi ujung akhirnya salah ya mungkin sekitar 3,5 atau 4 seperti itu nah tetapi kalau yang salahnya kecil mungkin 4,5 fullnya kan 5 dia hanya 4 kayak gitu ya oke jadi kita analisis kita pecahkan case tadi dengan 5 langkah pertama aset kualifikasian gedungnya apakah dia apa yang dimaksud dengan aset kualifikasian untuk soal ini pertama adalah gedung karena termasuk aset kualifikasian kenapa? karena dia memerlukan waktu kemudian kedua berapa lama periode kapitalisasinya dimulai sejak tanggal tadi ya udah dikasih tahu tuh 1 Januari sampai 31 Desember ya nah udah didapat kemudian yang ketiga adalah bikin WAE-nya nah dari sini kita konversikan ya kita analisis satu persatu dengan tabel WAE jadi kalian nanti bikin tabel seperti ini tanggal pengeluaran alokasi ke pinjaman umum sama rata-rata pengeluaran pinjaman umum ya nah kalian tinggal bikin aja kayak gitu untuk 1 Januari ingat disini berapa pinjaman khususnya 700 juta ya jadi bikin berapa kolom 1, 2, 3, dan 4 ya ini dibagi ke 2 deh 3.A 3.B gitu ya oke kita masukkan untuk tanggal 1 Januari 200 juta nah dikurang dengan 700 juta yaitu apa specific borrowing-nya ya masih 0 nih masih belum ada alokasi ke pinjaman umum kemudian kita hitung dulu lagi tanggal 31 Maret ya 31 Maret berarti 600 juta nih ya tinggal ditambahin 6 tambah 2 800 juta oh udah lebih dari 700 juta berapa lebihnya ya udah tinggal dikurangnya 800 kurang 700 sama dengan 100 juta nah inilah yang akan masuk ke pinjaman umum kemudian gimana WAE-nya nah tinggal dikali aja 31 Maret ya berarti Januari, Februari, Maret sisanya berarti berapa dari mulai April sampai Desember 9 ya udah tinggal dikali 9 dikali 9 per 12 dikali 100 ribu kemudian 30 September nah ini langsung masuk nih langsung masuk full ke pinjaman umum ya karena pinjaman khususnya udah habis nih dipakai di yang 1 Januari sama sebagian di 31 Maret sisanya berarti udah ke pinjaman umum semua ya udah masukin ceblokin 1,2 dikali berapa dari mulai sisanya berarti ini kan 30 September berarti sisanya adalah Oktober, November, Desember 3 bulan ya 3 per 12 dikali dengan 1,2 nah kayak gitu nah yang terakhir 31 Desember 200 juta yaudah karena dia per 31 Desember 0 nih sisanya 0 per 12 dikali dengan 200 juta nah ini semua harus kalian tulis ya dalam perhitungan oke harus ada caranya totalnya berapa jumlahnya ada 375 ribu nah ini ini adalah WAAE nya apakah sudah selesai belum kita lanjut ke langkah 4 langkah 4 kita hitung berapa weighted average nya yaudah kita tinggal total aja bunganya cara cepatnya seperti ini 12,5% dikali dengan pinjaman umum umum yang pertama dibagi dengan total total dari si General Borowings ya total GB yaudah dikali dengan 1 ini yang GB 1 ya General Borowings 1 dibagi dengan total GB nya berapa ini yang General Borowings 2 dibagi dengan total GB nya berapa dikali dengan rate masing-masing hasilnya adalah 11% ya seperti itu jadi 12% ini rate untuk GB 1 dikali dengan GB 1 dibagi total GB untuk yang 2 adalah rate untuk GB 2 10% dikali dengan GB 2 dibagi dengan total GB ya hasilnya adalah 11% tinggal dihitung berapa yang dikapitalisasi langkah kelima sekarang ya langkah kelima jumlah bunga yang dikapitalisasi berapa ada dua satu dari pinjaman khusus dan satu dari pinjaman umum kita hitung dulu yang dari pinjaman khusus bunga aktual pinjaman khususnya berapa tadi ya 10% dikali 700 juta ini ada di soal 70 juta tapi diketahui juga bahwa ada investasi dari pinjaman khusus 20 juta nah ini yang dikurangin 70 kurang 20 sama dengan 50 juta nah seperti itu ya nah baru ini semua akan dikapitalisasi ya kalau spesifik borrowings ya kalau general borrowingsnya gimana kita hitung dulu berapa bunga aktual pinjaman umum 125 tambah 150 275 nah berapa WAAE dikali dengan WAIRnya 11% x 375 yang ini ya 11% ini dikali dengan 375 ya sama dengan berapa sama dengan yaudah langsung 41 250 nah yang yang paling kecil yang diambilnya ini yaudah deh tinggal cumpungin ke sini tinggal ditambahin dengan spesifik borrowings nah jadi seperti itu jadi untuk spesifik borrowings ditambahin full untuk general borrowings ya gak full ya tapi ada proporsinya berdasarkan WAE dikali weighted average interest rate mana yang lebih kecil kalau yang apa hasil perkaliannya lebih kecil maka dia yang dipakai oke totalnya adalah 91 juta nah ini adalah yang dikapitalisasi gimana jurnalnya jurnalnya adalah seperti ini ya nah jurnalnya seperti ini jika dalam untuk jurnalnya jika diasumsikan total pengeluaran 2,2M nah 200 juta adalah untuk tanah sisanya untuk gedung nah gimana nih kalau kayak gini yaudah langsung aja berarti apa namanya yang pengeluaran pertama itu kan 200 juta ya yaudah berarti 200 juta ini langsung kita catat sebagai land ya sebagai land pada cash 200 juta ya ingat ya penjelasan saya yang di awal ya kenapa ini bukan building kenapa pada land ya kemudian 31 Maret langsung nih building cash building cash building cash nah seperti ini ya oke nah sekarang kita harus catat yang kedua adalah untuk mencatat bunga aktual nah bunga aktual ini adalah total ya total dari mana total dari si bunga pinjaman umum ditambah dengan total dari bunga pinjaman khusus berapa totalnya 345 juta ya baru kita catat juga ada investasi 20 juta ya nah 20 juta ya nah jadi 345 ini dari sini ya dari total aktual pinjaman khusus ditambah dengan total aktual pinjaman umum sama dengan 345 nah yang ini kita catat juga nih investasinya cash pada interest revenue pak yang ininya kapan pak ya nanti setelah itu ya setelah 2 jurnal terakhir dibuat jadi pertama catat total aktualnya dulu 345 dan catat juga total revenue nya 20 juta baru kita kapitalisasi ya dikapitalisasi nya berapa pak dikapitalisasi nya ya langsung satu persatu dari interest expense ini berapa yang kita kapitalisasi sama dengan 111 pak kok beda dengan yang atas iya dong jelas beda kenapa sedikit beda lah karena kenapa karena yang atas ini udah net ya udah dikurangi 20 juta nah sedangkan kita masih belum net gitu ya kita harus mencatatnya kan satu persatu dulu nah sehingga apa yang dikapitalisasi ya masih 70 juta ini 70 juta ditambah dengan 41 250 sama dengan berapa sama dengan 111 250 nah itu ya terus kapan pak menjadi 91 juta nanti kan ini baru kita kapitalisasi nih ya ke dalam interest expense nya ini baru kita kapitalisasi ke dalam buildings ya jadi ini CIP misalkan ada interest expense ya senilai 111 250 nah baru setelah itu kita harus mengurangi interest revenue ini ya akan mengurangi dari apa dari si CIP nya ya jadi nanti baru yang kedua nih jurnalnya yang berikutnya adalah interest revenue interest salah nih interest revenue pada apa pada CIP ya berapa nilainya nilainya adalah sebesar 20 juta nah gitu baru nanti net nya dapat tuh 91 250 ya ini jadinya ya kita bikin interest revenue pada CIP ya ini kalau dijumlahkan ya ini CIP buildings yang dikapitalisasi ini CIP yang berkurang karena adanya investasi kalau dikurangin hasilnya akan sama 91 2 5 nah gitu ya oke itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kapitalisasi bunga gimana kalau lintas tahun kalau lintas tahun eee kalau lintas tahun sebetulnya enggak diterang tidak apa ya tidak diterangkan di untuk reguler ya untuk lintas tahun itu kita untuknya alih program jadi kalian tidak usah belajar yang lintas tahun deh kalian cukup yang satu tahun aja ya tapi nanti kalau kalian ingin tahu nanti akan saya bikin video pembahasannya di channel youtube saya dan saya akan share kepada kalian ya jangan lupa like dan subscribe nah jadi seperti itu jadi itu adalah tambahan pengetahuan aja saya tidak ingin menambah pusing kalian ya yang tidak di ujiankan enggak usah diajarin ya kalau kalian mau tahu lihat aja IP youtube nya nanti ya oke yang akan keluar untuk reguler itu hanya yang satu tahun saja yang lintas tahun tidak tidak kami ajarkan untuk reguler ya tapi itu nanti akan kita ajarkan untuk yang alih program ya untuk yang alih program ya seperti itu jadi untuk reguler kita perlakukan dengan spesial ya seperti itu karena kalian tidak dapat praktik pengakun maka yaudah kalian kita perkuat saja di yang satu tahunnya aja ya yang lintas tahun itu bagi mereka yang sudah dapat praktik pengakun ya seperti yang di alih program oke ada yang ingin tanyakan sampai di sini ada yang ingin tanyakan malu bertanya sesat di jalan silahkan kalau ada yang masih belum mengerti kalian bisa bertanya sekarang sebelum saya kasih soal izin bertanya pak oke silahkan Rizka ya tanya-tanya aja terus jadi gak jadi latihan soal ya gitu gak apa-apa sih yang penting kalian ngerti dulu karena kalau kalian belum mengerti tidak bisa masuk latihan soal oke silahkan Rizka Pak kan itu kan ada cara menurut Kieso sama PSAK 26 itu tuh kita milih atau gimana pak kalian gak boleh belajar Kieso titik gak ada koma kalian pelajari yang PSAK 26 di buku praktik Pak Lutfi itu pakai PSAK 26 tapi kalau di apa untuk yang di buku Pak Lutfi juga ada yang Kiesonya ya nah tapi kalian tidak usah pakai yang Kieso cukup yang PSAK 26 aja ya nah ini saya kasih lihat ya cara belajarnya itu pertama kalian buka buku Pak Lutfi dulu nah cara kedua buku Kieso gak usah deh karena ini berbeda kalau Kieso itu itu yang berlaku berlaku di Amerika ya dia masih masih terpengaruh oleh US-based ya ada pun kalau yang meskipun rujukannya sama ke International Counting Standard nomor 32 ya hal tidak salah ya seperti itu meskipun acuannya sama IAS 32 tetapi cara penafsiran Kieso agak berbeda dengan cara penafsiran yang ada di Indonesia kita mengacunya ke PSAK 26 itu mengacu ke penafsirannya Dewan Standar Akuntasi Keuang agak berbeda ya terutama terkait dengan perlakuan spesifik borrowing study nah kalau di Kieso gak kayak gitu gak seperti yang saya jelaskan makanya saya tidak mau menjelaskan Kieso cukup yang dipakai adalah yang PSAK 26 kalian kuasa itu aja kuasa itu aja ini saya perlihatkan di bukunya Pak Lutfi Mahlus jadi kalian belajar langsung dari sini aja nanti saya sudah buatkan juga materi mindmatnya sebagai rangkuman nanti saya akan berikan ke dosen PAKM saya gak tahu nih biasanya dosen PAKM mengupload ke GCR gak saya udah bikin template GCR untuk seluruh dosen PAKM dan saya udah bikin seluruh template untuk apa materi review dari bukunya Pak Lutfi rangkumannya mudah-mudahan Mbak Mila ini ngasih nih kepada kalian kalau enggak nanti mungkin saya akan ingatkan harusnya ada di GCR oke nah ini saya jelaskan dulu buku Pak Lutfi ini seperti ini ada yang menurut Kieso ada yang menurut PSAK 26 yang kalian baca yang ini doang yang Kieso kalian tinggalkan gak usah dibaca gak akan dikeluarkan disini ya kita sudah sepakat yang dipakai adalah yang PSAK 26 ya seperti ini jadi kalian tidak perlu lagi belajar cara Kieso oke dan saya gak mau jelasin juga cara Kieso ntar kalian malah bingung dan kalian nanti tiba-tiba pada saat ujian pakai cara Kieso aduh gimana sih bukannya saya gak mau cuman nanti takutnya kalian pasti kemungkinan besar salah gitu ya makanya udahlah kita harus standarkan ini makanya cara PSAK 26 ya oke ada lagi menjunuh bertanya Pak iya silahkan tadi tuh yang aset kualifikasian kan pengertiannya aset yang membutuhkan waktu cukup lama untuk digunakannya Pak kalau ada jangka waktu waktu yang cukup lama itu minimalnya berapa ya Pak wah pertanyaan bagus berapa bulan atau berapa tahun minimal berapa minimal kalau dalam PSAK 26 maupun kerunjukan internasional di IAS 32 itu tidak ada apa tidak dikasih tahu berapa lamanya untuk membangun aset tersebut agar bisa dikategorikan sebagai aset kualifikasian nah tetapi ini ya saya kasih tahu tetapi normalnya adalah 6 bulan Pak tahu dari mana tahu dari best practice di lapangan yang pertama yang kedua tahu dari dan itu juga yang ternyata disetujui oleh Pak Hans Kartika Hadiya seperti itu ada di bukunya beliau dan beliau adalah yang membuat PSAK pertama kali di tahun 9 seperti itu jadi normalnya adalah ukurannya adalah 6 bulan walaupun di PSAK tidak diset berapa bulan namanya periode yang dibutuhkan untuk membangun aset kualifikasian itu berapa bulan itu tidak diset di PSAK tapi kita pakai keumuman yang terjadi di lapangannya itu 6 bulan seperti itu ada lagi ada lagi ada lagi oke gak ada yakin insya Allah saya metodenya akan saya ubah ini mulai sekarang saya usahakan selesai pembahasan jam 9 setelah itu kalian mengerjakan soal kita akan mengerjakan soal saya langsung aja ke soal uas nah ini ya langsung ke soal uas nanti saya akan memberikan juga cara pembahasannya mudah-mudahan saya sempat bikin mengkompilasi semuanya ya khususnya yang apa namanya yang soal tahun kemarin ya nanti mudah-mudahan saya sempat untuk bahas di youtube ya jadi kemarin ada permintaan banyak dari para mas lupa bikin video pembahasan soal dong video penjelasan dan pembahasan soal di youtube jangan cuma rekaman kuliah bapak doang oh siap ya memang perlu waktu ya karena saya sangat sibuk sekali jadi ya sudahlah saya coba luangkan waktu untuk kalian ya demi kalian akhirnya baru dua bab aja dan ada latihan soal yang saya ambil dari latihan soal di buku Kalutfiah itu untuk PAKM nanti mudah-mudahan saya sempat juga untuk bahas yang latihan soal untuk AKM makanya untuk kalian langsung aja kita terapkan mudah-mudahan kita bisa bahas soal-soal tahun kemarin oke untuk perolehan aset tetap pertama ada sebagian satu dua dan tiga pinjaman tanpa bunga dilunasi tiga nah ini ntar ini kita bahas minggu depan kemudian PT Malik Property memiliki kompaktor yang dibeli seharga bertukaran nah ini juga ntar ini minggu depan ini minggu depan kalian nanti kerjakan yang bagian tiga aja yang PT Malik Property membeli sebidang tanah besar vila perusahaan akan memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan pabrik Batako bagian keuangan mendapat informasi tanah tertentu memiliki nilai buku sebesar 800 juta dan bangunan vila diatasnya mempunyai nilai buku 400 juta selama tahun 2019 perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut nah jadi gini ya tanah tersebut jadi pertama dia beli sebidang tanah yang beserta vila berapa nilainya harganya adalah 1,1 juta kemudian nilai bukunya ternyata kita tahu nih tanah tersebut book value-nya berapa 800 kemudian vila tersebut book value-nya berapa 400 apakah kita mengakui loss jawabannya tidak mengakui loss langsung aja kita bukukan sebesar 1,1 ini gitu ya jadi langsung land pada apa pada cash sebesar 1,1 walaupun ada vila nih diatasnya tetap ya bahwa ini adalah cost of land karena kenapa karena dia apa namanya dia akan peruntukan vila ini nah dia peruntukan vila dan dia akan membangun diatasnya apa nih pembangunan gedung ya pembangunan gedung nah seperti itu ya oke nah sekarang kalian tinggal fokus ke yang A sampai H ini A sampai H ini kalian harus identifikasi mana biaya yang berkaitan dengan pembangunan vila ya biaya peruntukan vila jadi acuannya adalah seperti ini yang dinamakan biaya pembangunan biaya suatu PPE itu terdiri dari 3 tadi ya satu adalah purchase price kalau konstruksi berarti dilaini kontraknya kedua adalah apa kedua adalah yang dinamakan dengan attributable cost biaya yang bisa diatribusikan secara langsung nah yang ketiga adalah dismantling cost ya dismantling cost nah silahkan kalian analisis mana yang termasuk price nah itu berarti akan kita tambahkan ke buildings ya apakah A nah ini termasuk dismantling cost ya berarti dia akan menambah akun dari buildingsnya atau CIP nah hasil penjualan runtuhan vila nah ini gimana ini gimana ini merupakan proceednya akan mengurangi ya kemudian biaya notaris nah notaris ini termasuk ke dalam price dari CIP buildingsnya oke atau sorry termasuk ke dalam attributable cost nah kemudian architect architect juga sama termasuk ke dalam attributable cost penelusuran keabsahan sertifikat tanah sertifikat gimana nih ya nah ini penting kalau gak ada sertifikat berarti tanah gak bisa kita apakah ini masuk attributable cost nah silahkan kalian jawab asuransi asuransi masuk ke dalam price nya nah selama pembangunan gedung 13,5 oke kemudian biaya pengerukan untuk kolam penampungan campuran material dan pembuatan batak sebesar 12 ribu apakah dia termasuk ke dalam attributable cost atau tidak ya kalau gak ada campuran material kira-kira gedung bisa berdiri atau enggak nah kalau gedung tetap bisa berdiri maka dia tidak termasuk ke dalam attributable cost dia harus dihilang gak usah ditambahin nah membayar biaya konstruksi pada kontraktor nah ini udah pasti ya biaya konstruksi dia melakukan attributable cost price nya juga nah pembangunan lahan parkir nah apa gimana nih lahan parkir ya lahan parkir ini gimana apakah kalau gak ada lahan parkir gedung masih bisa beroperasi atau enggak kalian analisis saluran pembuhan air kalau gak ada saluran pembuhan air gimana gedung nih WC nya mampat atau enggak nah taman penghijauan persifat permanen di scrolling pabrik nah ini gimana apakah dia termasuk ke dalam cost of building ditambahkan ke dalam WAI atau tidak gitu ya seperti itu ya nah jadi dari sini kalian identifikasi mana aja yang perlu dimasukkan ke dalam weighted average accumulated expenditure ya oke oke saya bagikan ininya ya saya bagikan via chat via chat file ya via computer oke via chat ini udah saya share silahkan kalian download dan setelah itu kalian masuk ke breakout rooms saya automatically saya akan lihat 5 participant per room ya saya akan bagi ke 6 breakout rooms ya silahkan kalian masuk ke breakout rooms waktunya adalah 15 menit untuk diskusi setelah itu nanti kita akan bahas ya oke silahkan masuk ke breakout rooms oke silahkan ya Firda Feblian Adam Nadira kemudian juga Firda kamu masuk ke oke sudah ya oke have a nice have a nice chat and have a nice discussion with the other participants thank you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Ke Horas. Horas Siman Jundak. Horas, disitu enggak? Saya stop apa lanjut aja nih Pak? Martin langsung lanjut aja. Nanti tinggal Horas menyampaikan dia masuk kemana. Tinggal Martin tulis ya. Oke Pak. Horas, untuk biaya asuransi pembangunan gedung, kira-kira masuk kemana? Eh, sorry. Oh, udah ada tuh. 13.500. Yang G, yang G, yang G. Oke, biaya pengurukan untuk kolam penampungan campuran material? Kayaknya ke building sih Pak. Betul sekali. Ke building ya? Iya Pak. Ke building. Berapa besarnya? 12.000 Pak. 12.000 ya. Nah, pertanyaan saya, pengurukan untuk kolam penampungan campuran material itu masuk ke WAA atau tidak? Apakah masuk ke perhitungan weighted average accumulated expenditure? Kayaknya iya Pak. Kayaknya iya, kenapa? Jadi, kalau di WAA itu nanti kita akan masukkan itu menjadi perhitungan kapitalisasi bunga. Masuk atau enggak? Apakah kalau tanpa adanya kolam penampungan, building bisa kita bangun atau tidak? Enggak bisa Pak, karena kan di situ pembuatan materialnya. Ya, betul sekali. Berarti masuk tuh WAA. Ya, tulis di situ sampingnya iya. Nah, itu nanti masuk semua enggak? Nanti kalian silahkan analisis ya. Jadi, di Martin sebelah kanan lagi. Nah, itu kasih komentar ya. Yang kanan, eh bukan tuh. Nah, itu ya. Siap ya. Oke, thank you Bang Horas. Next ke Uzli Fatil Hafiz. Hafiz sekarang. Yang biaya konstruksi kepada kontraktor masuk ke mana? Konstruksi masuknya ke building ya Pak. Betul, ke building ya. Berapa? 12 ribu. Eh, berapa sih? Sekian lah Pokoknya. 1357 ya tuh. 1357. Oke, 1357. Oke, 1357 Bang Martin. 1357 ribu. Oke, sekarang masuk ke Ersa. Ersa Hanisa. Ersa. Iya. Pembangunan lahan parkir. Masuk ke mana tuh? Ke land improvement. Land improvement, betul sekali. Berapa besarnya Ersa? 7500. Sip, betul sekali. 7500 ya. Oke, gampang ya. Dan, biaya pemasangan saluran air. Siapa ya? Amirul Mu'min. Oke. Ini yang namanya kelas akuntansi. Ini siapa nih? Oh, ini si... Iwan Andri, Pak. Iwan ya. Oke, Amirul Mu'min dulu deh. Biaya pemasangan atau saluran pembuangan air. Maksudnya ke mana? Apakah land building atau land improvement? Saluran pembuangan air? Kira-kira masuk ke mana? Buildingnya udah jadi belum nih? Buildingnya mungkin masih dibangun ya. Nah, jadi saluran pembuangan air itu got ya. Got yang ada di depan ya. Yang ada di depan bangunan. Nah, itu maksudnya ke mana? Ke land atau ke land improvement? Ada dua pilihannya. Ke building udah nggak mungkin. Nah, kamu analisis. Kalau ke land berarti dia tidak di depresiasi. Berarti dia tidak... Masa manfaatnya tidak terbatas. Kalau dia masuk ke land improvement, maka masa manfaat terbatas. Nah, kira-kira saluran pembuangan air itu... Apa namanya? Masa manfaatnya gimana nih? Apakah bisa usang, rusak gitu? Atau tidak? Atau selamanya harus terus ada di situ? Menurut kamu? Dia bisa rusak sih, Pak. Bisa rusak ya? Artinya begitu rusak, itu nggak dipakai, seluruhnya ketutup gitu. Dibangun lagi. Dibangun lagi ya? Oke deh. Kalau... Nah, di sini memang dispute ya. Kalau jawaban kami sebetulnya masuk ke land. Ke land. Karena kenapa? Karena itu termasuk ke... Ya ya, apa namanya? Saluran yang memang menempel pada lahan ya. Menempel pada lahan dan harus ada. Sehingga selama tanah tersebut ada, ya saluran tersebut akan tetap ada. Nah, kayak gitu. Tapi kamu boleh jawab seperti... Apa? Minta dia. Dengan kasih... Apa namanya? Penjelasan bahwasannya. Dia masuk ke land improvement karena menurut saya itu... Bisa rusak, Pak. Sehingga masa manfaatnya terbatas. Dan kalau sudah rusak, ya harus dibangun lagi. Nah, kayak gitu ya. Silahkan masukkan ke land improvement. Tapi kasih kata-kata kayak tadi ya. Berapa besarnya? 11 ribu. 11 ribu ya. Oke, Martin. Main kan. 11 ribu ditaruh di land improvement. Ditaruh di land improvement. Nah, kayak gitu ya. 11 ribu ya. Tapi harus dijelaskan ya. 11 ribu. Kenapa? Pakai asumsi ya. Pakai asumsi. Oke, yang terakhir ada Yuan. Yuan. Pembuatan Taman Penghijauan. Karena dia ada keterangan bersifat permanen, jadi masuk ke land improvement yang... Eh, masuk ke land karena dia improvement yang indefinite. Betul sekali ya. Kalau ini Taman Penghijauan ada kata-kata tuh bersifat permanen. Sehingga dia masuk ke land improvement. Ya, dia masuk ke land. Kalau land improvement berarti dia memiliki masa manfaat yang definite. Ya, jangan terbatas. Berapa besarnya Yuan? 5.500. Oke deh, 5.500 ya. Silakan nanti kalian kumpulkan ya. Perwakilan tim aja, dikumpulkan. Tunjuk ketua tim. Ketua tim. Nah, nanti silakan dimasukkan ke GCN-nya ya. Atau nggak usah perwakilan deh. Semuanya aja deh. Semuanya tinggal diisi. Berarti nanti tugas kalian tiga isi yang kolom paling kanan itu tuh, yang WAAE. Apakah ya tidak? Ya tidak, ya tidak. Itu kalian harus memasukkan judgment kalian. Kira-kira kalau nggak ada si biaya peruntungan vila, maka gimana nih nasib building-nya? Bisa dibangun atau nggak? Nah, kalau nggak bisa berarti masukin ke WAAE. Kalau ternyata nggak bisa, maksudnya kalau ternyata, apa namanya, kalau nggak ada biaya peruntungan vila, dia nggak bisa dibangun, Pak. Nah, berarti itu harus ditambahkan ke dalam WAAE. Itu berarti sangat berhubungan langsung dengan si buildings-nya. Tetapi kalau ternyata, kalau nggak diruntuhin, vila tetap jalan kok, Pak. Eh, kalau nggak diruntuhin, gedung bisa tetap dibangun. Nah, kalau gedung bisa dibangun tanpa adanya biaya tersebut, maka dia tidak usah dimasukkan ke dalam WAAE. Ya, seperti itu. Oke, silakan di-close, Martin. Sudah selesai, gampang ya. Ternyata soal WAAE cuma kayak gitu doang. Nggak ada susah-susah aja, kan? Oke deh. Jadi, kalian harus familiar ya. Nanti kita akan coba lihat lagi yang mana lagi nih. Oh, ini nanti kita akan kerjakan minggu depan yang bagian soal 2, bagian 1, 2, bagian 1 dan 2 ya. Oke. Kita tipis-tipis aja lah ya. Tipis-tipis aja ngerjainya ya. Oke, teman-teman. Silakan bilih, eh, bilih lagi. Silakan, Martin, nanti di-share ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lain, nulis di Excel, dan coba diisi yang WAAE-nya ya. Nah, pertimbangannya itu petunjuk pengerjaannya sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Mana yang masuk ke dalam WAAE itu adalah yang tidak bisa, yang harus ada. Jadi, kalau nggak ada biaya tersebut, maka tidak akan pernah bisa terbangun suatu gedung. Nah, kalau seperti itu, maka dia dimasukkan ke dalam WAAE. Tapi kalau ternyata biaya tersebut nggak ada, gedung tetap bisa dibangun, maka tidak dimasukkan ke dalam WAAE. Oke, silakan dikumpulkan nanti berikut ke GCR, yang assignment di pertemuan hari ini ya. Kalau gitu, saya tutup saja pertemuan kali ini. Kita foto-foto dan foto. Oke, silakan dihambilkan. Satu, dua, dan tiga. Semua nih. Kita minta ya. Satu, dua, tiga. Oke deh, sip. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti akan saya upload juga rekamannya ke YouTube, kemudian juga video pembelajarannya dan pembahasan soalnya ya. Mudah-mudahan bisa di-upload juga ya. Tapi kan dari kalian udah ya. Jadi, kayaknya langsung dari kalian aja. Oke, thank you very much guys for your attention. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to stay healthy. Until we meet again in the next session with me, Pak Eci, and Kui'ah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan, Pak. Siap, siap. Tahun depan kita berjumpa kembali ya. Selamat berlibur ya. Jangan belajar. Main aja yang salah ya. Oke deh. Belajarnya ntar. Kalau udah, mau deket ujian. Dua minggu baru belajar ya. Sekarang kalian ntar. Jangan belajar ya. Oke, nah deh. Oke, nah deh.